Selamat pagi, Dr. Deddy. Pagi. Sudah bisa dimulai, dok? Ya, silakan. Baik. Silakan, mungkin. Untuk Mbak Resi. Oke, saya langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kena kok sini. Oh, maaf. Hewannya sekali. Ini ke seminar juga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resi Milna dari Fakultas Kedokteran Hewan, Angkatan 55 IPW University. Sebelum kita memulai ke acara inti webinar pada pagi hari ini, saya akan membacakan teknis atau aturan ketika mencipti kegiatan webinar pada hari ini. Sebelumnya, kita di layar hadirin sekalian sudah terlihat rundown yang akan kita jelani selama proses hari ini. Yang pertama ada open room, opening oleh MC saya sendiri di lawah, menyajikan lagu Indonesia Raya sampai nanti penutupan oleh MC saya sendiri. Nah, untuk teknis webinar pada hari ini, yang pertama, peserta dapat hadir atau masuk ke dalam room Zoom meeting selama waktu yang ditentukan. Apabila tidak dapat masuk, dapat mengikuti berjalannya acara mengalami live streaming YouTube. Peserta diwajibkan mengikuti presensi yang telah disediakan oleh panitia yang akan diberikan melalui kolom chat. Mungkin teman-teman panitia bisa langsung menshare-nya di kolom chat-nya. Yang ketiga, peserta diwajibkan mematikan mic atau mute mic selama kegiatan webinar berlangsung. Peserta diharapkan menyalakan kamera atau online dengan menggunakan pakaian rapis dan sop. Yang keenam, dilarang keras berkomentar baik verbal maupun tulisan menggunakan kata yang mengandung unsur cara, kebencian, dan tidak senonoh. Nah, acara selanjutnya itu, agar lebih diberkahinya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Adit Susilo Adi. Kepada Saudara Adit Susilo Adi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah akan dibacakan Quran Surat Al-Qolam dari ayat 1 sampai ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wahyu'a'lamu bilmuhtadien Fala tuti'ilmukazzibin Waddu'u law tudahinu fayudahinun Wala tuti'a kulla halafin mahin Hammazimun mashya'in binameen Anka lada malin wa banin Iza tutna' alaihi ayatuna Kala asyakirul amalim Fadakallahu'i'azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudara Adib Yang telah membaca tanpa wawah kepada kita Semoga acara kita dari awal sampai akhir Lancar dan dibikahi tentunya Amin amin ya rabbal alamin Selanjutnya yaitu Untuk meningkatkan rasa cinta kita Kepada tanah air kita ini Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Untuk teman-teman kalian silahkan Mikrofonnya di mute Dan diharapkan teman-teman menyanyi di lokasi sekarang masing-masing Teman-teman nikah Selamat menikmati Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Indonesia kebangsaan, bangsa rakyat tanah baru Mari latihan besar, Indonesia bersatu Hidupan tanah, hidupan tanah hidupan sanggupan Bangsaan, 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 bangsaan Untukin Indonesia rakyat Indonesia rakyat tanah baru Dari kerea bawang P 연ik Gini Gini Men Terima kasih oleh teman-teman Panitia yang sudah menghidupkan lagi Indonesia Raya. Terima kasih juga kepada hadirin sekalian yang telah menyanyikan lagi Indonesia Raya secara bersama-sama. Semoga acara kita semakin muriah nanti sampai akhirnya. Nah, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu acara webinar pada hari ini. Webinar pada hari ini akan dimoderatory oleh saudara Muhammad Saleh. Mungkin kita bisa langsung lihat CV-nya. Nah, Muhammad Saleh ini merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Beliau merupakan mahasiswa angkatan 54. Beliau juga saat ini beliau menjabat sebagai, beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua BMFKH tahun lalu. Dan itu mungkin pengenalan singkat tentang beliau. Dan kita bisa langsung sapa. Halo, selamat pagi, Kak Saleh. Sudah bersedia, sudah siap untuk memandu acara webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saya serahkan kepada Pak Saleh ya. Oke, mungkin bisa langsung dimulai nih sesi diskusi kita pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya ya bisa berada di sini. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan untuk ikut belajar bersama dalam salah satu acara yang diadakan oleh Himpro Ruminansia. Oke, baik pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah SWT. Yang mana kita masih diberi kekuatan untuk mengikuti acara ini dengan baik. Oke, salawat beserta salam. Tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul lahir nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, ya Rabbul Amin. Nah, sebelumnya telah hadir ini di tengah-tengah kita dua pemateri kita pada hari ini, yaitu Dr. Hewan Deddy F. Koriniawan dan Dr. Iwan Prihantoro SPT MSI. Nah, dengan dua pembicara ini kita akan belajar banyak nih. Yang pertama tentang kesehatan ternak dan yang kedua adalah tentang pakan. di mana dua hal ini merupakan dua hal yang sangat penting yang untuk kita ketahui bersama dalam menjalankan peternakan atau manajemen kesehatan ternak itu sendiri. Nah, sebelumnya akan saya bacakan nih Mathe Sivi ya, kita kenalan dulu dengan pembicaraan kita akan saya bacakan sisi dari Dr. Iwan Deddy F. Koriniawan terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya akan membacakan teknis dalam kita berdiskusi pada hari ini. Yang pertama adalah peserta diwajibkan mematikan mic ya selama materi sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah peserta diharapkan menyalakan kamera nih supaya kita bisa berinteraksi, bisa melihat wajah teman-teman semua dan wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, peserta tidak diizinkan merekam atau mempublikasi webinar beserta materi tanpa seizin pihak panitia. Yang keempat adalah peserta dilarang keras berkomentar baik verbal maupun tulisan menggunakan kata yang mengandung unsur sara, kebencian, dan yang tidak senonoh. Nah, yang kelima ini adalah teknis untuk kita nanti berdiskusi. Ketika teman-teman ingin beritanya, silakan nanti melalui kolom komentar ya dengan format nama underscore beritanya. Misalnya, saleh underscore beritanya. Nanti setelah dipersilahkan moderator, peserta dapat beritanya ya dengan mengaktifkan mic dan menyampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas. Kemudian, pertanyaan yang lain juga bisa kita lihat melalui live streaming YouTube nanti akan disampaikan oleh moderator. Akan saya sampaikan juga ke pemateri. Nah, langsung saja nih, kita akan membacakan CV dari pemateri pertama kita. Baik, pemateri pertama kita pada hari ini adalah Dr. Hewan Deddy Fahruddin Kurniawan. Beliau lahir 13 Januari 1978 dan sekarang tinggal di Kota Batu, Jawa Timur. Beliau memiliki kualifikasi akademik sebagai Dr. Hewan. Beliau merupakan alumni Institut Pertanian Bogor di tahun 2002. Kemudian, kualifikasi profesional. Beliau pernah mendapatkan kualifikasi artificial insemination training Livestock Improvement Corporation 2003 di New Zealand. Dan kemudian, riwayat organisasi beliau. Beliau merupakan ketua perhimpunan Dr. Hewan Indonesia Cabang Jatim II dan ketua PDHI Korwil Jawa Timur. Nah, pekerjaan beliau saat ini merupakan CEO sekaligus owner dari DRI Pro Indonesia Group. Kemudian, riwayat pekerjaan beliau sangat banyak sekali ya. Beliau pernah bekerja di PT Greenfield Indonesia. Kemudian, beliau pernah juga bekerja di Livestock Improvement Group di New Zealand. Beliau pernah juga bekerja di Atherfest Farm di Pakistan. Kemudian, kemudian pernah bekerja di Elders International Melbourne. Dan sekarang, beliau bekerja di DRI Pro Indonesia. Nah, beliau pernah mempublikasikan buku nih, Fundamental Dairy Farming. Nah, itu di tahun 2018. Nah, itu sekilas CV tentang materi pertama kita. Nah, mungkin langsung saja nih ya. Nah, ini adalah CV dari pembicara kedua kita. Dr. Iwan Prihanto, SPT MSI. Nah, beliau nanti akan membahas seputar pakan, peternakan seperti apa. Beliau lahir di Sukoharjo, 7 Oktober 1980. Saat ini bekerja di Fakultas Pertanakan, ya Institut Pertanian Bogor. Beliau menjalankan S1 di Institut Pertanian Bogor di Peternakan. Kemudian S2 di Universitas Gajah Mada di Bioteknologi. Dan di program dokter, beliau kembali ke Institut Pertanian Bogor di Ilmu, Nutrisi, dan Pakan. Banyak sekali penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah beliau jalani. Di bidang penelitian ada 9 bidang yang telah beliau jalani. Salah satunya adalah optimalisasi kesuburan lahan melalui optimalisasi pupuk dan pupuk hayati untuk tanaman pakan. Kemudian ada pengolahan pakan berbasis tanaman pakan, dan lain-lain. Di bidang pengabdian masyarakat, beliau pernah membidangi pengembangan kawasan peternakan dan kawasan berbasis pertanian terpadu, penyusunan SID dan DID, di kawasan untuk kadang pengembalaan, dan lain-lain. Nah, mungkin kita langsung saja ke materi pertama kita ya. Sebelumnya, nah, ke materi pertama kita adalah dokter Hewan Dedy Fahruddin Kurniawan. Kita sapa dulu mungkin beliau. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dokter sehat? Alhamdulillah sehat, ya. Ya, mungkin bisa langsung dimulai saja dokter. Baik, kepada dokter Hewan Dedy Fahruddin Kurniawan, kami persilakan dokter untuk menyampaikan materimu. Langsung ya. Sebentar. Iya dokter. Ini saya langsung share screen ya. Baik dokter. Oke. Ini ada tulisannya host disabled participant screen sharing. Gimana nih ya nanya? Wah, mungkin dari teman-teman panitia bisa menjadikan dokter Dedy co-host atau host terbeda. Karena cuma ntar makluminal saya diharapkan. Belum bisa. Iya dok. Ya, sudah ya. Sudah, dok. Sudah. Sudah. Sudah kelihatan apa nih? Sudah, dok. Sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada di semuanya atau siapapun yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing tentang masalah sapi. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ini website perusahaan kami, dailypro.id. Baik. Baik. Tornya panjang dan sangat mengerikan buat saya kalau semuanya disampaikan akan menjadi kuliah satu semester ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa secara umum memberikan pemahaman yang paling mendasar kepada teman-teman semuanya. Ini yang ikut mahasiswa saja atau ada yang bukan mahasiswa? Macam-macam ya. Karena mungkin ada yang live streaming segala macam. Oke, tapi begini. Jadi yang akan saya sampaikan nanti itu mungkin tidak akan membahas secara keseluruhan apa yang kita seharusnya ketahui sebagai praktisi ruminansia ya. Baik sapi maupun kambing maupun domba. Karena tentu saja aspeknya banyak banget. Aspeknya luar biasa yang harus kita pelajari kalau kita bicara masalah ternak ruminansia. Sebelumnya saya mohon izin Pak Dr. Iwan. Insya Allah nanti pasti akan kaitannya dengan nutrisi. Kaitannya dengan pakan. Karena memang kalau kita bicara masalah kesehatan, kita bicara reproduksi, dan kita bicara performance. Kita tidak akan pernah lepas dari pakan ya. 70 persen, 60 sampai 70 persen biaya pemeliharaan ternak itu dari pakan. Sehingga pakan itu fungsinya sebetulnya sangat-sangat signifikan. Untuk kita bicara masalah kesehatan maupun kita bicara masalah performance dari ternak. Oke, kalau ada adik ingin tahu profil saya silahkan lihat sendiri ya di sini. Di akun Facebook, di Instagram, itu email saya. Kalau memang ingin komunikasi email, itu ada WA saya, itu ada website kami. Di situ ada channel Youtube kami dari ProTV. Silahkan dilihat sendiri aja langsung ya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri insya Allah. Baik, begini. Kita bicara sebelum kita ngomong masalah pengobatan. Sebelum kita ngomong masalah treatment. Sebelum kita ngomong masalah perawatan segala macam. Pekerjaan saya salah satunya adalah sebagai konsultan. Saya fokus pada commercial farm. Jadi fokus pada petenakan-petenakan yang memang mereka profit-oriented. Jadi artinya ketika kita bicara masalah farm yang profit-oriented itu, maka konsepnya adalah to the point, langsung pada SOP, langsung pada prosedur, apa dan bagaimana, langsung pada troubleshooting. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Praktis banget. Nah, sehingga mungkin kita bisa langsung pada prosedur. Cuman kalau forum ini mungkin bukan forumnya untuk saya bicara masalah prosedur-prosedur tersebut, karena sangat banyak sekali. Tetapi di forum ini saya akan menyampaikan salah satu konsep yang paling mendasar banget kalau kita ingin menjadi seseorang yang memiliki fungsi signifikan di dalam sebuah petenakan. Nah, kalau dokter Ewan, di sebuah petenakan itu memang fungsinya ada dua. Yang pertama fungsinya adalah planning strategi. Jadi kita menciptakan perencanaan-perencanaan strategi, plus kita pernah menangani kasus. Jadi bukan sekedar ngobati, tapi fungsinya adalah untuk, fungsinya adalah memastikan bahwa kita bisa menjadi sumber untuk meminimalkan masalah. Ya, dokter Ewan itu fungsinya begitu. Kita kalau ada masalah, kita selesaikan masalah dan membuat supaya masalahnya tidak terjadi lagi. Atau kita minimalkan kejadiannya. Jadi dokter Ewan tidak sekedar ngobati, tapi dokter Ewan juga menjadi pemain utama untuk merekomendasikan sistem manajerial supaya kasusnya itu tidak terulang lagi. Yaitu dokter Ewan. Nah, untuk bisa memahami itu, maka si dokter Ewan itu wajib untuk memahami konsep ini. Jadi konsep penyakit itu sangat berkaitan dengan dua hal. Ada penyakit-penyakit yang merupakan sumbernya berawal dari agen infeksi. Ada penyakit yang tidak ada hubungannya dengan agen infeksi. Tapi hubungannya dengan metabolisme. Nah, kalau kita bicara metabolisme, kita bicara manajemen, kita bicara nutrisi. Jadi kalau kita hari ini ngobrol, dokter Ewan dengan ahli nutrisi sangat tepat. Karena dua-duanya ini yang akan menjadi pilar utama untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk melakukan treatment. Bukan sekedar melihat apakah penyakit itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Tetapi bisa jadi penyakit itu infeksi gara-gara malnutrisi. Jadi pertahanan tubuhnya itu kacau, akhirnya infeksi sekunder masuk, gara-gara defisiensi nutrisi. Seperti itu. Atau sebaliknya, agen infeksi yang menginfeksi hewan, itu bisa membuat melemahnya tubuh, sehingga bisa membuat absorpsi nutrisinya itu jauh berkurang. Jadi ini konsep penyakit yang akhirnya treatment itu berdasarkan itu. Jadi penyakit itu akan bisa kita treatment ketika kita mengetahui apakah ini gara-gara infeksi, apakah ini gara-gara metabolisme, gara-gara nutrisi. Baru kita menentukan konsep treatment yang cocok, kemudian perawatan yang pas, dan mencegah supaya kasus ini tidak terjadi lagi, itu bisa kita selesaikan. Tidak bisa kita hanya ego-treatment-treatment-treatment, tapi tidak disertai dengan pemahaman metabolisme. Ada juga permasalahan-permasalahan metabolisme, yang dia itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kita obati saja. Tapi kasus-kasus itu bisa diselesaikan ketika kita memperbaiki nutrisinya. Jadi ini teman-teman harus mulai berpikir untuk berpikir logika. Bukan sekedar dokter Ewan itu bukan pesulap. Dokter Ewan itu bukan orang yang ada dokter Ewan pasti sembuh. Tidak boleh berpikir seperti itu. Dokter Ewan ini menjadi salah satu agen yang nantinya bisa memperbaiki. Tapi faktornya banyak sekali. Jadi dokter Ewan juga tidak boleh berpikir kalau dia sakti. Kalau kita bicara ruminansia, kita bicara sapi, kambing domba sebetulnya tidak jauh berbeda. Tidak sebetulnya tidak jauh berbeda antara sapi dengan kambing domba. Ada sedikit perbedaan antara ternak perah dengan ternak pedaging. Antara sapi perah dengan sapi pedaging. Sebenarnya, kalau kita ingin sakti sebagai dokter Ewan atau sebagai farm manager begitu, sebetulnya kita hanya perlu mempelajari empat organ saja sebenarnya. Yang pertama yang kita perlu pelajari itu adalah organ reproduksi. Karena sapi itu kalau dia mau fungsinya adalah gini. Untuk bisa membuat supaya sapi itu tetap sustainability-nya bagus, dia terus berlanjut secara bisnis, maka si sapi itu harus berproduksi dan berreproduksi. Dia harus bisa menghasilkan anak lagi supaya dia bisa menjadi replacement stock-nya. Kalau sapi perah, konsepnya adalah no calf, no milk, no money. Kalau sapi perah itu dia tidak bisa menghasilkan anak, maka dia tidak bisa menghasilkan susu. Kalau dia tidak bisa menghasilkan susu, maka dia tidak bisa menghasilkan duit. Kalau si sapi perah itu tidak bisa menghasilkan duit, ya otomatis nilai dia sebagai komoditas peternakannya nol, tidak ada sama sekali. Sapi pedaging sedikit berbeda, tapi kalau sapi pedaging yang untuk breeding itu konsepnya sama. Nah sapi pedaging kalau misalnya dia fungsinya adalah untuk menghasilkan daging, maka mungkin reproduksi ini enggak terlalu jadi perhatian karena dia sapi jantan biasanya, tetapi supaya dia tetap bisa menghasilkan sapi jantan, tetap harus ada indukan yang dia bisa menghasilkan petet. Jadi tetap saja kita perlu mempelajari bagaimana siklus reproduksi, bagaimana nilai perhitungan-perhitungan reproduksi. Yang kedua adalah tentang organ pencernaan. Ada kasus-kasus metabolisme yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan nutrisi. Ada kasus-kasus metabolisme yang dia itu berkenaan dengan anatomi pencernaan, dengan kemampuan sapi untuk makan, dengan kemampuan sapi untuk mengolah nutrisi di dalam tubuhnya itu. Bagaimana kemampuan sapi untuk menghasilkan energi, itu sangat dipengaruhi oleh organ pencernaan. Jadi mau tidak mau si dokter Ewan harus mempelajari sistem pencernaan dan bekerja sama dengan ahli pakan, bekerja sama dengan ahli nutrisi, untuk memastikan siklus energi di dalam sapinya itu optimal. Karena proses penyembuhan itu sangat dipengaruhi oleh level energi dalam tubuhnya. Sapi itu untuk bisa sembuh dia butuh energi. Nah, untuk bisa dapat energi dia harus makan, sehingga kerjasama dengan ahli nutrisi mutlak harus ada. Yang ketiga, kita harus mempelajari sistem produksinya. Sistem produksi itu dari mana? Ambing, kalau hewan perah ya. Kambing sama, domba sama. Kalau dia hewan perah, maka kita wajib untuk mempelajari milk and milking. Bagaimana ambing dan sistem pemerahan. Karena prosedur kecukupan fasilitas, kemudian cara, skill untuk menghandling, itu sangat mempengaruhi kesehatan ambing. Jadi kalau kita bicara masalah hewan perah dan kita tidak mempelajari ambing, maka bisa dikatakan tidak ada gunanya kita mempelajari, kita memiliki seekor hewan perah. Karena susunya dapatnya dari ambing. Nah, masalah di ambing pun juga bisa jadi gara-gara dia agen penyakit. Bisa jadi gara-gara nutrisi. Jadi ketika seekor sapi atau kambing perah itu dia tidak bisa menghasilkan susu dengan baik, dengan banyak, permasalahannya bisa jadi infeksi, sehingga dia mastitis, bisa jadi nutrisi, sehingga tidak cukup energinya untuk bisa menghasilkan susu. Itu mutlak untuk kita pelajari. Nah, yang keempat adalah kita wajib mempelajari tentang ilmu kuku, hoof care, dan lameness. Memastikan supaya kita ini punya pengetahuan yang cukup untuk mengetahui bahwa si kuku itu bisa jadi masalah buat hewan, produktivitasnya bisa bermasalah ketika kukunya bermasalah. Nah, permasalahan-permasalahan di kuku belum tentu gara-gara infeksi. Bisa jadi juga gara-gara metabolisme. Metabolisme kenapa? Manajemen pakan yang tidak baik, siklus pemberian pakan, ketidakseimbangan antara serat dengan energi, ketidakseimbangan pola pemberian sehingga sapi mengalami asidosis, dan segala macamnya itu. Jadi, ini yang harus saya tekankan pertama kali kepada teman-teman, sebelum kita ngomong treatment, apalagi kita ngomong masalah alternatif pengobatan. Sebelum kita ngomong masalah apakah dia bisa, ada enggak sih pengobatan alternatif buat sapi, kalau buat manusia kan banyak sudah ya, tapi kalau buat sapi itu ada enggak sih pengobatan alternatifnya itu? Ya, oke. Nah, untuk bisa memahami itu, ini saya harus ceritakan dulu tentang masalah konsep penyakit. Seekor hewan, manusia juga sama sebetulnya ya, seekor hewan itu dia akan mengalami keseimbangan antara kesehatan dan penyakit itu seperti ini. Faktor-faktor yang membuat sapi sehat itu adalah ada tidaknya imunitas. Oke, kemudian seberapa bagus ventilasinya, seberapa bagus kemampuan lokasi itu untuk bisa membuang racun. Sapi, hewan, manusia itu setiap saat menghasilkan racun. Mulai dari amonia, kita buang air besar, buang air kecil, kita berkeringat, kita sendawa, kita kentut misalnya, itu semuanya kan racun ya. Dan ventilasi ini sangat mempengaruhi keberadaan racun. Kalau racun itu ada di sekitar kita, maka otomatis kesehatan kita akan menurun. Oke, kesehatan sapi akan menurun. Oke, yang ketiga adalah pengobatan. Seberapa efektif metode pengobatan yang kita berikan. Itu akan mempengaruhi kesehatannya. Seberapa bagus nutrisinya. Ketika nutrisinya tidak bagus, maka otomatis level energinya, level mineralnya, vitamin segala macamnya akan menurun, maka mempengaruhi kesehatan. Ada nggak vaksinasi? Karena ada kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh infeksi, yang itu bisa dilawan oleh vaksinasi. Oke, kemudian, bagaimana program isolasinya? Kalau sapi-sapi atau hewan ternak ada yang sakit, ya harus segera diisolasi. Kalau ada yang terkena COVID, segera diisolasi. Supaya yang lainnya tidak sampai terjadi penularan. Sebaliknya, kalau misalnya ada infeksi, yang sebelah kanan ini ya, ada infeksi baru, tidak ada antibody gara-gara tidak ada vaksinasi, efisiensi nutrisi, kelembabannya tinggi, amoniaknya tinggi, stress, dan kepadatannya luar biasa di sebuah kawasan, di sebuah kandang, ya itu otomatis akan membuat penyakitnya naik. Jadi, ini dulu yang kita perlu pahami, sebelum kita mikir, ada nggak sih sebetulnya penyakit pengobatan alternatif buat sapi itu? Nah, nanti setelah ini ya, kita baru ngomong. Nah, kita bicara agen, penyakit itu kan banyak ya. Kalau kita tadi sudah bicara masalah penyakit itu bisa jadi gara-gara agen infeksi, bisa jadi gara-gara metabolisme. Metabolisme sama agen infeksi ini bisa saling tumpuk-menumpuk. Jadi, kalau dia infeksi bisa membuat defisiensi nutrisi, dan sebaliknya defisiensi nutrisi bisa membuat infeksi sekundarnya masuk. Jadi, dua-duanya nggak bisa kita pisahkan. Yang paling penting adalah kita memahami semua gambar besarnya, kemudian berlogika. Ini yang mau diselesaikan infeksinya dulu, atau yang mau diselesaikan energinya dulu, metabolisme dulu, atau sebaliknya. Nah, kita bicara agen-agen penyakit pun juga banyak. Ada bakteri. Cara menyelesaikan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, tentu saja berbeda dengan cara menyelesaikan infeksi yang disebabkan oleh virus. Ya, gitu kan. Karena struktur bakteri itu berbeda dengan struktur virus. Jadi, konsep mengobati kasus yang berhubungan dengan bakteri, itu pasti berbeda dengan konsep yang dilakukan untuk mengobati penyakit gara-gara virus. Jadi, untuk bisa memahami ini, teman-teman perlu mengetahui seperti apa sih struktur bakteri itu. Ya, punya flagela, ya seperti itu ya. Kalau virus bagaimana? Dia punya struktur yang seperti apa? Jadi, konsep menghancurkan virus, konsep membunuh virus, konsep menyelesaikan masalah-masalah yang disebabkan oleh virus, ini kan pasti beda, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong masalah bakteri, kita bisa berikan antibakteri. Kita bisa berikan antibiotik. Tapi kalau virus, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan, virus itu kita bisa membunuhnya dengan cara kita merusak sel-sel RNA atau DNA-nya itu, atau kita merusak sel-selnya, bagian luarnya ini, atau kita membantu si hewannya untuk melawan dengan cara meningkatkan daya tahan tubuhnya, pakai nutrisi, dan segala macamnya ya. Nah, itu konsep pengobatan penyakitnya. Nah, apalagi kita bicara masalah parasit. Jadi, kalau kita mau menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh parasit, ya pasti berbeda juga dengan ketika kita mau menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Oke, parasit itu dia, namanya parasit ya, dia pasti akan mengurangi absorpsi nutrisi. Jadi, kita berikan nutrisi sebanyak apapun, akhirnya efektivitas yang bisa diabsorb oleh si hewan untuk bisa menghasilkan energi, untuk bisa menghasilkan fisiologis yang bagus, yang normal, itu jadi berkurang gara-gara parasit. Jadi, konsep kita untuk menyelesaikan masalah parasit beda lagi dengan bakteri. Kita nggak bisa memberikan antibiotik. Kita tidak bisa membantu si sapi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk membunuh parasit, nggak bisa. Karena parasit justru begitu di situ dikuatkan hewannya sehat, semakin banyak dia mau-mampu untuk makan, mau untuk menyerap nutrisi, maka parasitnya semakin sehat. Jadi, cara kita menyelesaikannya nggak bisa dengan konsep menyelesaikan bakteri atau konsep menyelesaikan masalah virus. Parasit pun juga macam-macam. Ada parasit yang bentuknya cacing, seperti ini. Ada parasit yang bentuknya adalah tungau, seperti ini. Ada parasit yang bentuknya caplak, seperti ini. Ada parasit yang macam-macam, seperti ini. Jadi, balik lagi, ada di semuanya, teman-teman yang mengikuti acara ini. Kita wajib untuk berlogika. Ketika kita, yang paling harus kita miliki adalah kemampuan untuk menganalisa, untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian kita berlogika. Kalau masalahnya adalah disebabkan oleh bakteri, bisa pakai antibiotik. Kalau masalahnya disebabkan oleh virus, bisa dipakai untuk antivirus atau meningkatkan daya tahan tubuhnya. Atau kita memperbaiki organ yang bisa membantu optimalisasi kemampuan si sapi untuk bisa bagus. Kalau permasalahnya gara-gara cacing, ya diberikan anti-cacing. Kalau permasalahnya adalah gara-gara caplak atau tubuh, apakah bisa diselesaikan dengan caplak atau tubuh? Bisa. Tetapi caplak atau tubuh itu kan dari luar, sehingga dia bisa datang lagi yang baru. Sehingga kita menyelesaikannya bukan sekedar dengan anti-caplak, bukan hanya sekedar dengan menyelesaikan anti-tungau, tapi juga memastikan caplak tubuh tidak kembali lagi. Lingkungan harus diselesaikan. Jadi kita, balik lagi saya sampaikan, saya bilang kalau ada di semuanya, bahwa mulai sekarang berpikirlah logic, berpikir untuk berlogika. Apa medianya? Ini gara-gara infeksi atau bukan infeksi. Ini gara-gara bakteri atau virus atau parasit atau cacing atau tungwa atau caplak atau yang lain-lainnya. Atau mungkin bukan yang salah satunya, tapi gara-gara jamur. Fungus. Seperti kasus-kasus semacam ringworm, alergi, segala macam. Ini kemampuan yang justru wajib untuk dimiliki dulu sebelum kita ngomong masalah pengobatan, apalagi pengobatan alternatif. Kenapa kok saya bicara seperti itu begini? Ceritanya begini. Waktu saya dengar 10 menit ya. Gini. Karena ada kasus-kasus yang kita sebut kasus-kasus zoonosis. Kasus-kasus adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Kasus-kasus yang bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya ini, ini menjadi patokan buat kita kenapa kita perlu mempelajari manajemen. Kenapa kita perlu mempelajari strategi untuk menyelesaikan-menyelesaikan masalah itu. Kalau pada sapi, pada luminansia ada banyak kasusnya. Ada antraks, gluselosis, bovine tuberculosis, ada dermatofitosis, ada cowpox, ada botulism, ada ringworm. Satu persatu mungkin akan saya jelaskan sekilas, satu persatu. Tapi mungkin tidak akan detail banget. Anda bisa cari banyak sekali literatur yang menjelaskan satu persatu ini. Ada antraks. Antraks itu kalau pada hewan, dia menyebabkan kematian mendadak. Kalau pada manusia seperti ini. Dia bisa menyebabkan, apa ini istilahnya ya, abses-abses yang bisa menjelaskan seluruh bagian tubuh manusia. Yang kedua adalah bruselosis. Bruselosis itu kalau pada hewan, pada sapi terutama, dia menyebabkan keguguran karena dia akan menginfeksi placentum, koruncula kotiledon, untuk bisa segera terlepas. Sehingga dengan cara seperti itu, si sapinya akan mengalami abortus. Disebabkan oleh brusela abortus. Antraks disebabkan oleh bacillus antrasis. Bakteri juga. Bruselosis disebabkan bakteri. Bufine tuberculosis. Bufine tuberculosis itu kalau pada manusia, ya otomatis dia akan menyebabkan TBC. TBC pada hewan itu ya sama seperti manusia, ya batuk-batuk segala macam. Bisa menular ke manusia. Oke. Kalau sekarang ini, salah satu alasan kenapa Indonesia masih melarang, importasi sapi dari beberapa negara adalah karena negara-negara tersebut belum bebas TBC. TBC pada sapi, ya. Kemudian ada kasus yang disebut dengan dermatofitosis. Penyakit kulit, ya. Ada kasus-kasus yang disebut dengan cowpox. Cowpox itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan cowpox, ya. Atau kita sebut dengan jamur. Oke, jamur. Kulit-kulitnya seperti ini. Bisa jamur, bisa macam-macam. Pox ini ada gara-gara virus ini. Papillomatosis. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa menular dari hewan ke hewan yang lainnya. Dari satu sapi ke sapi yang lainnya. Gara-gara bantuan dari tangannya pemerah. Ini bisa menular ke manusianya juga. Karena si tangan pemerah itu juga bisa mengalami perindil-perindil seperti ini. Salah satunya kalau kita tidak menjaga kebersihan tangan ketika selama kita memerah. Ya. Ada juga kasus yang lain yang kita sebut dengan leptospirosis. Leptospirosis. Leptospirosis itu kencing berdarah. Bisa terjadi pada sapi. Juga bisa menular pada manusia. Gara-gara tikus. Ya. Jadi, apa, leptospira ini? Leptospira ini ditularkan oleh tikus. Jadi, balik-balik lagi ya. Saya sampaikan ke teman-teman. Penyakit-penyakit itu berbagai macam sebabnya, berbagai macam kronologisnya. Yang kita butuhkan adalah kemampuan kita untuk menganalisa, mengidentifikasi, kemudian melakukan prosedur mencegahan. Botulismus, ringworm, ringworm itu seperti ini ya. Oke. Ini pada kulit manusia, ya ringworm. Pada hewan bisa seperti ini sama. Jadi, balik lagi ya teman-teman semuanya. Sebelum kita ngomong pengobatan. Sebelum kita ngomong masalah, ada nggak sih pengobatan alternatif terhadap masalah-masalah yang ada di sapi, di kambing, domba, segala macam itu. Oke. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman, bahwa kasus itu bisa jadi gara-gara infeksi, bisa jadi gara-gara metabolisme. Kemudian kita melakukan pengobatan. Nah, untuk bicara masalah apakah ada alternatif pengobatan. Karena selama ini, ya selama ini, di manusia itu yang disebut dengan pengobatan alternatif adalah pengobatan-pengobatan yang, tanda kutip, non-medis. Tetapi, teman-teman perlu paham, bahwa yang disebut dengan medis saat ini adalah medis versi barat. Oke. Yang diajarkan di kampus-kampus adalah medis versi barat. Tetapi, ada juga medis versi Cina. Kita menyebutnya akupuntur, akupreser. Kita juga mengenal medis versi Jawa. Pijit, ya kemudian, apalagi itu ya. Di injak-injak, macam-macam. Kita mengenal medis versi Arab. Ada yang namanya, apa? Yang pakai jarum-jarum begitu itu. Oke. Nah, macam-macam. Medis itu versi macam-macam. Yang kita kenal di kampus, yang kita kenal di dunia pendidikan, dan edukasi kita ini adalah medis versi barat. Kelebihannya apa medis versi barat itu mengalami berbagai macam situasi pola berpikir, sampai pada laboratorium, pengukuran, trial, segala macam, sampai bisa mendapatkan dosis. Nah, pengobatan Cina itu apakah alternatif? Menurut saya tidak. Jadi, sebetulnya adalah bukan alternatif ya, tapi alternatif dari yang kita tahu saat ini. Tapi kalau kita mau pakai kedokteran Cina, kedokteran Jawa, kedokteran Timur Tengah, kedokteran India, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang perlu diingat begini, ya, konsep obat. Ya, konsep obat yang perlu kita pahami. Obat itu sebetulnya apa sih? Obat itu aslinya adalah didapatkan dari tiga macam ini. Mau injeksi, mau bentuknya kapsul, mau bentuknya tablet, segala macam yang kita dapatkan, termasuk obat untuk hewan, ya, sebetulnya asalnya dari ini. Bisa jadi dari raw plant, raw plant, ya, jadi, ya, apa, daun-daunnya, daun-daunnya langsung dikasihkan kepada hewannya. Oke, kita menyebutnya sekarang ini adalah herbal. Oke, kemudian bisa jadi dari refined plant, contoh misalnya antibiotik. Antibiotik itu kan sebetulnya adalah byproduct dari fungus. Byproduct dari jamur-jamuran. Diciptakan menjadi antibiotik. Tapi kalau diberikan jamur, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, itu perbedaannya saja, gitu ya. Jadi, sama saja juga dengan seperti ini. Kita mau makan, kita ingin kenyang langsung. Kita boleh makan nasi? Boleh. Boleh makan tepung nasi? Boleh. Kita boleh makan roti yang berasal dari tepung beras? Boleh. Ya kan? Kita mau makan, kita makan gandum, raw plant. Bisa? Bisa kenyang. Oke, kita mau makan tepung gandum yang dimasak? Bisa? Bisa. Kita mau makan roti yang berasal dari tepung gandum? Bisa? Bisa. Itu refined plant namanya. Sama obat-obatan juga seperti itu. Sebetulnya adalah sari. Sari yang setelah diteliti, segala macam, ada byproduct, dijadikan antibiotik. Ya, seperti itu sebetulnya prosesnya ya. Atau merupakan sintetik. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang bisa ditiru. Oke. Ada bahan-bahan tertentu yang bisa ditiru oleh manusia untuk memiliki fungsi kerja sama dengan bahan yang alami. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya sebelum kita ngomong masalah alternatif, ya kita perlu memahami ini dulu sebetulnya. Kalau misalnya kita pakai antibiotik yang berasal dari fungus tertentu, ya, X gitu ya. Di Cina mereka nggak pakai antibiotik karena mereka punya fungus-nya. Mereka langsung pakai fungus-nya. Sama? Sebetulnya sama. Contoh yang lain misalnya. Kita untuk meningkatkan stok energi tubuh kita, kita butuh energi ya. Energi itu apa sih? ATP, adenosine triphosphate. Dari mana? Dari glukosa. Oke. Glukosa dari mana? Gula. Jadi kalau kita mau menghasilkan tubuh kita, kalau kita misalnya ketosis ya, kita kekurangan energi. Kita kemudian ketosis. Mau pakai gula? Bisa. Intis harinya gula apa? Propylen glycol. Kita mau minum propylen glycol? Bisa. Kita mau disuntik pakai ATP? Bisa. Terus dari mana ATP itu? Propylen glycol. Glukosa sama semuanya dari gula. Jadi ini konsep basic yang saya perlu ceritakan ke teman-teman supaya kita tidak salah paham tentang membandingkan alternatif dengan bukan alternatif. Tapi kan sebetulnya semuanya tidak jauh berbeda pengobatannya. Hal yang lain. Konsep pengobatan. Oke. Konsep pengobatan ini yang teman-teman juga paham. Ada pengobatan-pengobatan yang sifatnya simptomatis. Yang kita obati ke jalannya saja. Ada pengobatan-pengobatan yang sifatnya kausatif. Yang kita obati, yang kita selesaikan sebabnya. Contoh misalnya. Sapi demam. Demam kan bisa karena macam-macam. Bisa karena infeksi bakteri. Bisa gara-gara heat stress. Suhu sapi panas. Jadi bisa gara-gara heat stress. Bisa gara-gara infeksi bakteri. Kita menurunkan suhunya supaya dia tidak panas. Dengan cara apa? Penurun panas. Itu simptomatik namanya. Tapi kalau dia sebabnya panas gara-gara infeksi. Diberikan obat penurun panas. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Karena infeksinya masih ada. Sehingga kalau kita bisa mengidentifikasi infeksinya. Kita bisa melakukan pengobatan kausatif. Kausatif ya. Sebabnya kita selesaikan. Kalau sebabnya gara-gara heat stress. Ya nggak bisa dikasih antibiotik. Oke. Kalau sebabnya gara-gara heat stress. Kepanasan gara-gara cuaca, suhu tubuh. Suhu lingkungan di luar panas. Itu sekali yang kita selesaikan dengan cara manajemen penyelesaian heat stress. Bisa memberikan sodium bicarbonate. Bisa memberikan sprinkler, water sprinkler, fan, segala macam. Tapi kalau sebabnya kita tahu gara-gara infeksi bakteri. Ya itu otomatis kita berikan antibiotik. Ini ya konsep pengobatan yang paling mendasar. Ya ini contoh. Ada seekor sapi ambruk. Kita tahu ambruk itu ada 13 macam. Bisa gara-gara defisiensi kalsium. Bisa gara-gara defisiensi magnesium. Bisa gara-gara defisiensi energi. Bisa gara-gara asidosis. Bisa gara-gara fraktur, ruptur, peritonitis, macam-macam. Ya. Traumatis, paralisis, paraplegia. Ada 13 macam. Nah, kalau kita menyelesaikan ambruk, kan kita harus selesaikan dulu kenapa ini ambruknya. Oke ya. Kalau misalnya gara-gara kalsium, kita bisa melihat ini siklus kalsium. Kalsium itu dihasilkan oleh tulang. Ujung-ujungnya kita harus menyelesaikan ada organ, apa ini namanya? Kidni, apa? Kinjal. Dan ujung-ujungnya adalah liver. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah kalsium, kita harus menyelesaikan dulu masalah livernya. Bisa jadi itu sebabnya gara-gara tapinya cacing, kecacingan, cacing hati. Kita juga perlu memahami tentang siklus metabolisme kalsium. Di situ, di proses ini dia butuh magnesium, dia butuh vitamin A. Karena kalsium dan magnesium itu fungsinya seperti ini, dia neurotransmitter. Ada dia punya natrium, dia punya kalsium, yang dua-duanya berikatan dalam syarat. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi ketika kita mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalsium, maka pastikan bahwa kita juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan magnesium. Disupport dengan vitamin A. Dari mana vitamin A-nya? Untuk bisa men-support vitamin D, sinar matahari. Dari mana magnesiumnya? Kita berikan magnesium oksad. Apa sih magnesium oksad itu? Bukan obat. Tapi dia adalah nutrisi yang kita bisa dapatkan dari macam-macam. Salah satunya batu-batuan sebetulnya kalau magnesium. Ini contoh saja ya, contoh cara kita menyelesaikan masalah. Jadi berlogika. Contoh yang lain, sapi, haya, produktivitasnya turun. Yang tadinya itu produksinya 20 liter, sekarang produksinya tinggal 10 liter. Pertanyaannya adalah why? Pertanyaannya adalah kenapa sapi bisa turun produksinya? Nah, sapi, skambing, domba bisa turun produksinya bisa jadi karena dia kurang bahan baku susunya, nutrisinya kurang, bisa jadi karena sel-sel yang memproduksi susu tidak berfungsi. Bisa jadi hormonnya kurang, bisa jadi karena sel-selnya rusak. Kenapa sel-selnya rusak? Bisa jadi karena infeksi. Nah, sehingga kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, ya kita mempelajari. Oh, di situ ada yang namanya sphincter puting. Ada otot halus, dia tidak punya pintu membuka, begitu buka, 40 menit baru nutup, dan seterusnya. Sehingga kita akhirnya bisa membuat prosedur. Jelup puting, kemudian diberikan antibiotik intramamari, dan seterusnya. Nah, ini contoh saja beberapa metode cara kita menyelesaikan. Nah, yang terakhir, mungkin ini contoh kasus ya, kita bisa diskusi setelah ini, tentang masalah cacingan. Dan, sapi yang terinfeksi cacing akan bisa berakibat pada kekurangan absorpsi nutrisi, dan bisa berakibat kepada sapi amruk. Kenapa? Terutama cacing hati. Ini, kita ingat. Gambar ini, ya. Jadi kalau sapi itu bermasalah di metabolisme kalsium, otomatis nanti dia akan bermasalah di metabolisme syaraf. Kalau dia bermasalah di metabolisme syaraf, pasti dia akan kesulitan, akan dia punya masalah di sistem geraknya. Karena syaraf, kita bicara otot, kita bicara tulang. Oke? Kalau tulangnya, ototnya bermasalah, sistem geraknya, sistem lokomosinya, pasti bermasalah. Sapinya bisa amruk. Dan kita tahu, ujung-ujungnya metabolisme kalsium itu sangat ditentukan oleh kesehatan liver. Nah, ketika sapi cacingan, kemudian livernya bermasalah, ya potensi untuk bisa amruk dan segala macamnya panjang. Jadi balik lagi, memang kalau kita bicara bisa jadi agak ruwet, agak rumit. Tapi jangan khawatir, yang Anda butuhkan adalah logika, berlogika. You do, Anda melakukannya, kemudian berlogika. Baik, itu saya pikir waktunya sudah pas ya, satu jam. 50 menit, 40 menit untuk bisa kita diskusi setelah ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada dok Deddy yang telah menyampaikan materinya ya. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh dok Deddy. Mulai dari awal, ada agen penyebab penyakitnya, kemudian tentang masalah metabolisme, kemudian hal-hal yang harus kita pahami tentang saat ingin menjalankan peternakan, kemudian konsep penanganan sesuai penyebab, dan terakhir tadi belum menyampaikan sedikit contoh ya, tentang penanganannya seperti apa. Nah, kita masih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit lagi untuk kita berdiskusi ini teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama underscore bertanya di kolom komentar. Silakan nanti setelah dipersilahkan, teman-teman baru boleh untuk beritanya ya secara langsung. Nah, dipersilahkan nih teman-teman yang ingin beritanya. Mungkin pertanyaan dari saya dulu nih, teman-teman yang sekarang sedang menjalani kuliah nih, baik di kedokteran hewan maupun di peternakan atau di hal-hal lain. Sebenarnya mulai jika ingin berkecimpung di dunia peternakan nih, hal apa sih yang harus dipersiapkan? Mulai dari sekarang nih, pemahaman apa sih yang harus dimiliki sehingga nanti setelah lulus bisa langsung berkecimpung di sana dengan baik seperti itu. Oke, baik. Pertama, passion. Jadi, kalau Anda ingin sukses di dunia yang Anda geluti, syarat utamanya adalah Anda punya passion di situ. Anda punya kesukaan untuk melakukan apa yang ingin dikerjakan. Kalau misalnya passion itu bisa jadi memang dari awal Anda suka atau bisa jadi suka itu karena Anda ada benefit di situ. Ada benefit di situ. Jadi, salah satu di antara ini Anda cari. Contoh sederhana begini, Anda ingin menjadi dokter hewan yang beraktifitas di dunia sapi. Bisa jadi Anda mendapatkan suka gara-gara memang suka sapi. Oke. Atau bisa jadi Anda menjadi suka sapi gara-gara Anda kaya. Gara-gara sapi. Oke. Misalnya, kalau misalnya tadinya Anda biasa-biasa saja, tapi kemudian di tengah perjalanan ternyata sapi itu menghasilkan sesuatu buat Anda. Anda bisa menjadi kaya di situ, Anda pasti akan suka sapi. Sama dengan kalau kita mau berteman sama seseorang. Bisa jadi kita berteman dengan seseorang itu kan gara-gara memang dianya menyenangkan. Karena kita suka sama dia. Atau bisa jadi gara-gara kita suka ditraktir sama dia, sehingga kita akhirnya suka sama dia. Kan begitu. Jadi yang pertama passion saja dulu. Passion, kesenangan. Baru kemudian, kalau keahlian jangan khawatir, kalau sekarang adik-adik semuanya masih belum merasa tahu apa-apa, belum ngerti apa dan bagaimana, jangan khawatir, saya dulu juga seperti itu. Gaya-gaya saja. Tapi sebetulnya begitu tahunnya ya setelah jadi dok rewan. Tapi yang paling penting adalah, yang paling penting adalah kemauan untuk belajar. Jangan sampai berhenti untuk pengen belajar. Itu saja. Modalnya cuma itu. Karena begitu fresh graduate, mungkin 99 persen juga masih blank. Mau ngapain. Jadi kalau sekarang masih blank mau ngapain, ya sudah tidak masalah. Tapi yang penting sekarang Anda cari belajar, cari orang-orang yang lebih baik dari Anda, kemudian belajar sama mereka. Itu saja. Sederhana. Baik, terima kasih dok. Nah ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentarnya dok. Yang pertama dari Firdaus Hasibuan ya. Pertanyaannya ada dua. Hubungan abnormalitas kuku ternak perah terhadap kualitas susu, kualitas produksi dan reproduksi. Dan yang kedua, apakah bentuk lantai kandang berpengaruh terhadap produksi susu? Oke. Baik. Abnormalitas kuku terhadap kualitas produksi dan reproduksi. Kita tidak spesifik bicara abnormalitas kuku, tetapi kita bicara masalah cow comfort, kenyamanan sapi. Sapi itu ternak perah, pada umumnya itu kan dia kukunya dua ya. Dan cara sapi berdiri itu beda dengan cara manusia berdiri. Kalau cara manusia berdiri, kita menapak dengan bantalan-bantalan yang banyak di bawah kita ya. Dan empuk semuanya. Tetapi kalau cara sapi berdiri, dia tidak menapak pada bantalan-bantalan ini, tapi dia menapaknya pada kuku langsung. Dia langsung pada kuku penapaknya. Jadi semua yang berhubungan dengan permasalahan kuku, ketika kukunya bermasalah, pasti kenyamanan sapi bermasalah. Kalau kukunya bermasalah, dia kesakitan. Dia pincang. Nah, energi yang dipakai oleh sapi untuk menahan sakit, itu jauh lebih besar daripada energi yang dibutuhkan oleh dia untuk berproduksi. Kalau sapinya pincang, kesakitan, maka kemauan dia untuk menunjukkan gejala-gejala berai, untuk menunjukkan performance, untuk keinginan berproduksi akan berkurang karena sapi stres dan sakit segala macam. Sehingga apakah dia berpengaruh pada kualitas produksi dan deproduksi? Ya. Sederhana saja. Misalnya teman-teman di sini, kukunya cantengan, apa ya bahasa Indonesia-nya ya. Apa yang dirasakan? Mau belajar males, mau makan males, mau ngobrol males, mau nongkrong males. Tidak produktif. Karena nahan sakit. Sapi sama. Apakah bentuk lantai kandang berpengaruh terhadap produksi susu? Secara langsung sih enggak ya. Tapi kalau lantai kandangnya terlalu keras, sehingga sapi itu enggak nyaman, kemudian dia memilih untuk berdiri, daripada dia tidur. Oke. Kalau sapi itu kan dia butuh tidurannya itu minimal 14 jam dalam satu hari. Minimal ya. Dan sapi itu dia akan berproduksi, dia akan menghasilkan susu, dia akan menghasilkan daging ketika dia rebahan. Oke. Ketika dia tiduran. Selama 14 jam itu. Sehingga begini. Kalau sapi itu tinggal di sebuah tempat yang keras, sehingga tidak nyaman untuk tiduran, kemudian dia lebih memilih berdiri, maka resikonya dua. Pertama, dia tidak punya cukup waktu untuk berproduksi, menghasilkan susu atau daging. Karena dia enggak cukup waktu untuk rebahan. Yang kedua, kukunya akan bermasalah, karena kukunya dipaksa untuk menahan beban sapi yang 400-500 kilogram itu lebih lama. Oke. Kalau dia berdiri di bantaran-bantaran, enggak masalah. Tapi karena dia berdirinya di kuku, ini jadi masalah. Jadi pertanyaannya, apakah berpengaruh terhadap produksi susu? Ya. Dengan mekanisme itu. Jadi teman-teman, balik lagi. Balik lagi. Yang penting logikanya jalan. Dokter Ewan itu harus berlogika. Membayangkan, berimajinasi, apa dan bagaimana. Seperti kalau kita lagi palpasi, itu kan kita enggak tahu bagaimana-bagaimananya. Yang kita lakukan apa? Berimajinasi. Kita mau berdah, mau melakukan ovari histerectomy, mau melakukan macam-macam, fraktur dan segala macam. Apa yang kita lakukan sih sebetulnya? Berimajinasi dulu. Kemudian berlogika. Kalau gitu, nyambungnya begini. Kalau gitu, motongnya di sini. Kalau gitu, tangan saya harus begini. Logika yang harus kuat. Gitu ya, Pak Masalah ya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Rini Wahyuni di Indonesia. Ada beberapa kasus sapi yang terbesar. Salah satunya adalah rapid breeding. Di mana sapi mempunyai siklus estrus normal dan sudah dikawinkan lebih dari tiga kali namun belum bunting. Nah, ini seperti apa cara menanganinya? Ya, rapid breeding itu bukan kasus ya. Tapi dia itu, bukan penyakit maksud saya. Tapi dia adalah kejadian. Sapi, repeat artinya berulang-ulang. Breeding artinya dikawinkan. Jadi kalau sapi dikawinkan lebih dari dua kali, itu sudah masuk dalam kategori repeat breeding karena dia kawinnya berulang. Tetapi siklusnya normal. Kalau siklusnya tidak normal, itu kita tidak sebut repeat breeding. Nah, penyebabnya, mengobatinya bagaimana penyebab? Tergantung penyebabnya, bisa jadi ada 13 faktor yang menyebabkan sapi itu enggak bunting-bunting. Dikawinkan, dia bersiklus normal. Kemudian dikawinkan, tapi enggak bunting-bunting. Pertama, kasusnya adalah bisa jadi gara-gara ketepatan deteksi berai. Jadi petanaknya enggak ngerti ini sapinya berai apa enggak. Kemampuan dia untuk deteksinya rendah. Yang kedua adalah teknik untuk melakukan towing, straw, kalau dia pakai ipi. Kalau towing-nya itu enggak benar, spermanya gampang mati, enggak akan bisa membuahi. Yang ketiga adalah hijin. Sperma itu benda kecil, maka lawannya juga benda kecil yang lainnya, bakteri. Kalau sperma dilawankan sama bakteri, spermanya kalah, enggak akan bisa bunting. Yang keempat, defisiensi nutrisi, sehingga sapinya itu enggak cukup punya energi untuk bisa fertilisasi, apalagi implantasi. Yang kelima, caranya handling. Handling sapi. Hygiennya vulva. Kemudian siklus hormonalnya sapi. Infeksi. Infeksi yang subklinis yang kita enggak tahu. Karena kalau sapi itu mengalami infeksi di saluran reproduksinya, di rahimnya, sapinya tetap bisa berkejala berai. Dia tetap minta dikawinkan. Tetapi karena dia infeksi, tidak akan pernah bisa implantasi. Kemudian bisa jadi gara-gara kerusakan sperma, kerusakan DNA dari sperma yang kita enggak tahu. Jadi pengobatinya bagaimana? Kita bicara prosedur, troubleshooting. Yang pertama, pastikan dulu spermanya apa, pastikan dulu aman si sapinya. Kalau dia siklusnya normal, berarti sapinya kan secara hormonal enggak ada masalah. Berarti yang perlu dicek pertama kali adalah apakah dia infeksi apa enggak. Infeksinya mengeceknya bagaimana? Bisa dengan USG kalau kita pakai USG ya. Bisa dengan mengamati lendir berainya. Tetapi kadang-kadang kalau lendirnya, infeksinya itu ringan kita enggak tahu. Sehingga kalau di kami, di Dairy Pro, kami itu menggunakan alat yang kami sebut dengan metri check untuk melihat infeksi apa enggak. Oke. Nah, setelah kita tahu dia tidak infeksi, baru kita melangkah yang lain-lainnya. Kita amati metode IP-nya. Kita lihat apakah DNA spermanya enggak ada kerusakan. Jangan-jangan inbreeding. Gitu loh ya. Jangan-jangan si pejantan yang kita pakai itu adalah pejantan hasil inbreeding. Nah, seperti itu. Jadi banyak, kebetulan begini, kebetulan ada dari semuanya. Saya, kami dari Pro Indonesia itu sekarang ini fokus untuk banyak mengadakan farminar, farm management seminar. Online, setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu, kita bicara tentang teknis. Nah, kebetulan yang hari Rabu kemarin, hari Rabu kemarin ya, beberapa hari yang lalu, tiga hari yang lalu, kita bicara khusus masalah repeat breeding. Kalau tertarik, lihat aja rekamannya. Masuk ke website-nya, deripro.id, farminar.deripro.id, kemudian cari videonya, kemudian silakan dilihat sendiri. Ada dua jam, kita akan dilihat ya. Dua jam. Gitu, Mas. Kalau mau dijelentrekkan, ya saya harus ngomong dua jam nih. Kalau mau ngomong semuanya A sampai Z. Kan waktunya cuma 20 menit, cukup dua jam. Baik, dok. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya, dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin, dok, sebagai penutup. Dari, ya, dari ini dok. Pak mau bertanya bagaimana cara atau konsep menangani sapi rusak atau terkena penyakit seperti di bengkel-bengkel sapi. Kan ada nih, beberapa daerah yang mengistilahkannya dengan bengkel sapi seperti itu, dok? Ya. Saya tahu sih ada kandang yang namanya bengkel sapi ya, binaan dari salah satu dosen di UGM. rusak itu ada sebabnya, ya. Ada modelnya. Dan memperbaiki pasti ada ilmunya. Dan saya pikir begini, bengkel sapi itu istilah, tapi kan masing-masing harus punya spesialisasi ya. Tapinya punya permasalahan apa. Kalau dia cuma sekedar ambruk, banyak alternatifnya. Dan saya pikir semua permasalahan sangat bisa-sangat mungkin untuk bisa diselesaikan. Asal tahu ilmunya. Dan ilmunya itu, kuncinya yang pertama adalah kuncinya adalah nutrisi. Ya, nutrisi. Jadi, kalau selama kita hebat di ilmu nutrisi, kemudian diimbangi dengan manajemen, kita mengidentifikasi, dikombine aja. Di Indonesia, di Indonesia, permasalahan terbesar kita adalah masalah defisiensi nutrisi. Oke. Sehingga menyebabkan berbagai macam kasus. Oke. Itu pertama. Yang kedua, baru infeksi. Oke. Defisiensi nutrisi menyebabkan pincang, menyebabkan kurus, menyebabkan performa, segala macam, kakarung-karuan. Karena kita di Indonesia, jenis rumput kita di Indonesia itu rata-rata, nilai nutrisinya, baik itu nilai energi maupun proteinnya, tidak begitu bagus. Yang kedua, kadar ligninnya, kadar ligninnya terlalu tinggi, sehingga TDN-nya tidak begitu bagus. Total digestible nutrinya tidak begitu bagus. Ini menjadi pemicu. Ditambah lagi dengan budaya ternak kita. Budaya peternak kita ini, budaya secara umum masyarakat Indonesia, tidak menganggap ternak sapi itu sebagai pekerjaan utama. Sehingga begini, mau makan buat sendiri aja susah, apalagi ngasih makan ternak. Sehingga ketika ketika kebutuhan nutrisi ternak itu bermasalah, penyakit-penyakitnya yang terjadi banyak banget. Sapi bermasalah reproduksi, sapi kurus, sapi ambruk, macem-macem. Jadi, seperti kita lah, pokoknya ada kecukupan nutrisi, tidak ada masalah sebenarnya. Selama kita bisa makan sehari tiga kali, kemudian kita bisa milih makanannya, kan tidak ada masalah biasanya. Tapi di mahasiswa, begitu kita punya, begitu jadi mahasiswa, masalah makanannya tidak bisa milih. Milihnya cuma makan sekali atau makan dua kali, kalau saya dulu kan begitu pilihannya. Kita mau makan sehari sekali atau makan dua kali, tidak bisa tiga kali. otomatis defisiensi nutrisi yang menyebabkan jadi tipus banyak. Masalah-masalah yang lain banyak. Bukan hanya masalah nutrisi, tapi masalah kesehatan yang lain banyak. Masalah dengan teman, jadi perokok berat, memberatkan teman, atau lebih suka nebeng temannya ketika temannya ngopi. Kalau zaman saya kuliah dulu seperti itu. Ini bikin masalah macam-macam, dan itu di Indonesia. Jadi kalau misalnya mau bikin bengkel sapi ya gampang sebenarnya selama kita bisa membereskan masalah nutrisinya dan mengerti seluk-beluk dari yang tadi saya presentasikan, beres, tidak ada masalah. Kita mau bikin franchise bengkel sapi di mana-mana, bisa, gampang. Begitu, Mas Ale. Baik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman, namun karena keterbatasan waktu, setelah ini Dr. Didi juga masih ada acara ya dok. Mungkin langsung closing statement nih dok sebagai penutup dari sesi diskusi pertama kita pada hari ini. Oke. Jadi, selalu yang saya sampaikan ke banyak orang di semua forum adalah begini. Tugas kita, Dr. Ewan, tugas kita ahli peternakan, baik itu yang ngerti kesehatan maupun yang ngerti nutrisi, tugas kita sebetulnya sangat-sangat simpel. Tugas kita adalah supporting our local farmers. Kita men-support peternak-peternak sekitar kita dengan keahlian kita. Ya. Niatkan di situ. Niatkan untuk berkontribusi, membantu sekitarnya. Jangan khawatir apa yang kita dapatkan. Karena itu permasalahan rezeki. Rezeki itu apapun yang kita lakukan, pasti dapat. Kalau jatahnya hari ini motor, ya motor. Kalau jatahnya hari ini Alphard, ya Alphard. Jangan khawatir. Yang kita akan dapatkan, pasti akan kita dapatkan. Tapi kita milih. Pakai jalur apa kita mendapatkannya. Kita bisa pakai jalur yang bermanfaat buat orang. Kita bisa pakai jalur yang ego buat kita sendiri. Kita bisa pakai jalur yang bermanfaat buat banyak orang. khairun nas alfa'ahum linnas. Atau kita pakai jalur yang kita askwe saja lah. Itu pilihan ya. Itu pilihan. Yang nanti kita akan dapatkan pasti. Jatahnya satu, dapat satu. Sepuluh, dapat sepuluh. Tapi caranya kita milih. Kebetulan saya memilih jalurnya sapi. Saya memilih jalurnya bermanfaat buat orang lain. Dokter Ewan punya peluang di situ. Karena Anda dokter, Anda akan ketemu dengan banyak orang. Anda akan punya kesempatan untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara supporting our local farmers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sekali lagi kepada dokter Dedy yang telah menyampaikan materinya. Kemudian tadi kita sudah berdiskusi dan terakhir ditutup oleh Colossing Statement yang berpesan pada kita untuk berbagi manfaat seluas-luasnya di jalan kita masing-masing nantinya. Baik, terima kasih dok Dedy. Buat teman-teman yang bertanya mohon maaf ya tidak semua jawabannya eh tidak semua pertanyaannya bisa dijawab melalui ini mungkin nanti bisa berkonsultasi langsung ya dok atau ikut di seminar-seminar yang diadakan oleh Dedy. Boleh satu menit ya jadi kalau teman-teman tertarik tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab boleh ditanyakan lagi kebetulan setiap hari Minggu pagi jam 8 pagi sampai jam 8 sampai jam 9 pagi saya mengadakan tanya jawab online free di dua channel yang satu itu melalui channel fanpage Dairy Pro Indonesia di Facebook yang satu lewat channel YouTube Dairy Pro TV jadi silakan ikut live gratis di situ setiap hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 9 pagi pertanyaan-pertanyaan juga disampaikan live di situ saya akan jawab semuanya di situ setiap hari Minggu pagi terima kasih baik terima kasih itu buat teman-teman yang tertarik yang pertanyaannya belum terjawab atau yang ingin menggali ilmu lebih dalam lagi bisa sangat bisa nih dan teman-teman untuk ikut di diskusi yang diadakan oleh Dairy Pro ya di FB dan di YouTube seperti itu baik terima kasih sekali lagi kepada dokter Faruddin Kurniawan yang telah menyampaikan materinya pada hari ini bagaimana teman-teman siap untuk lanjut ke sesi kedua nah baik kita langsung saja nih masuk ke sesi kedua ya dengan dokter Iwan Prihanto SPT MSI beliau sudah hadir nih di tengah-tengah kita kita sapa dulu mungkin beliau selamat siang Pak Iwan selamat siang Mas Soleh selamat siang Bapak Ibu semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi di sesi materi kedua kita tidak kalah menarik sangat berhubungan dengan yang disampaikan oleh dokter Dedy tadi salah satunya yang akan kita bahas lebih dalam yaitu tentang manajemen pakan pada petanakan luminansia ini akan dibahas secara lebih detail lagi nanti oleh Pak Iwan mungkin langsung dimulai saja sebelumnya Pak silahkan Pak baik ya baik untuk materi kedua kita kepada dokter Iwan Prihanto ASPPSM MSI kami silahkan Pak baik terima kasih Mas Soleh Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa alumni yang bergabung pada forum yang terhormat ini izinkan saya untuk sedikit ya berbagilah ya berkeluh kesah juga malah disini volume diskusi bersama sebenarnya karena tadi saya coba pilih satu persatu banyak senior rekan-rekan juga para pakar apakah itu di bidang keternakan para dokter-dokter juga atau di bidang kedokteran hewan izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi yang saya kompilasi dari beberapa sumber dan mohon izin juga sekiranya sebagian dari materi tersebut adalah milik Bapak Ibu yang bisa jadi berada di forum ini terima kasih kepada dokter Deddy yang saya kira sebagai penghantar yang juga pada materi yang kedua ini dan terima kasih kepada panitia atas sesuatu yang sinergis bahwa tadi Bapak Deddy disampaikan diantaranya bahwa lebih dari 70% peternakan itu apa ya hal yang harus dikelola atau biaya produksi yang betul-betul harus dikelola dengan baik itu berkaitan dengan takan dan selanjutnya bahwa tadi beliau juga sampaikan yakni seringkali slide berikutnya tadi beliau sampaikan bahwa peternak kita itu cenderung defisien nutrisi saya kira slide ini bisa menggambarkan ini saya ambil dari kompilasi beberapa slide bahwa pada gambar ini Anda perhatikan seseorang yang sudah tuar rentapun ibu-ibu pulang dia harus jauh dengan berjalan kaki dan seringkali ini jauh untuk mendapatkan pakannya nah tadi Pak Deddy banyak memaparkan pada basis industri saya akan mencoba untuk memaparkan sisi lain yang berkaitan dengan peternakan lokal kita karena penutup beliau tadi juga cobalah kita untuk bersama-sama membangun peternakan lokal kita yang ada di sekitar nah dan peternakan lokal kita itu adalah peternakan rakyat nah para peternak rakyat menyediakan pakannya itu seperti ini bahkan gambar ini saya juga sangat terenyuh dengan berjalan sangat jauh yang beliau ambil itu bukan rumput tapi itu adalah jerami sebagai pihak yang memahami atau berkecimpung pada dunia peternakan jerami itu sudah tidak banyak yang bisa kita harapkan kaitannya dengan pemenuhan nutrisi di sisi lain di dalam pengelolaan sistem di dalam regulasi di dalam tubuhnya tidak hanya nutrisi itu untuk produksi dia perlu memaintain kehidupan dia basal metabolismenya dia perlu juga harus kaitannya dari ketika kuku saja bermasalah harus ada energi yang terkompensasi kaitannya dengan rasa sakit yang tidak nyaman bagi ternak ketika input pakannya seperti ini ini memang sangat ironis yang kedua gambar yang di tengah itu begitu bersemangat mencari hijauan pakan tapi coba anda perhatikan bahwa dominan hijauan yang diambil itu adalah alang-alang imperata silindrika kondisinya relatif serupa tidak banyak nutrien atau kualitas yang bisa kita harapkan let's selanjutnya menarik bagi saya bahwa ternyata pendidikan itu memberikan signifikansi kemampuan dan manajerial seorang pelaku usaha pertanakan ada dua hal yang ingin saya sampaikan meskipun dislet tidak saya lupa untuk saya masukkan bahwa seseorang pelaku usaha ternak ketika dia pernah menempuh pendidikan tinggi maka kemampuan beternak mengelola ternaknya itu bisa lebih 20 sampai 25 kali lebih banyak daripada peternak yang berpendidikan terbatas atau mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi jadi pendidikan 3-4 tahun di pendidikan tinggi Anda di jenjang diploma atau di jenjang sarjana atau ke provisien yang tambah lagi itu mampu meningkatkan kapasitas usaha manajemen seorang pelaku peternakan itu 20 kali 25 kali lebih produktif dibandingkan yang pendidikannya terbatas atau tidak pernah berpendidikan tinggi yang kedua bahwa ketika kemampuan manajerial dia untuk mengelola skala usaha yang sampai puluhan kali lebih tinggi maka sudah tanggap inovasi diantaranya adalah seiring dengan meningkatnya kebutuhan dia sudah mempertimbangkan moda untuk mencukupi kebutuhannya itu semakin tinggi kemampuannya atau usaha yang dia geluti maka modanya juga akan semakin besar dan teknologi teknologi lainnya meskipun demikian hasil yang coba saya teliti pada tahun yang lalu yang menarik adalah kualitas hijauannya relatif serupa sehingga masalah yang disampaikan ke dokter Dedy tadi adalah kecenderungannya ternaknya defisien kira-kira begitu pendidikan tidak berkorelasi terhadap peningkatan kualitas hijauan yang disediakan saya akan lebih banyak menyampaikan tentang hijauan karena memang bidang saya pada hijauan pakan saya lihat berikutnya Indonesia ini sangat luas dan sangat dinamis tadi di pertanyaan ada satu pertanyaan bahwa lokal peternaknya itu adalah basis ekstensif jadi di masyarakat kita itu paling tidak ada tiga sistem basis yang pertama adalah ekstensif basisnya adalah digembalakan karena dia memiliki hamparan padang yang sangat luas dan ini betul-betul menjadi andalan penyediaan pakan yang utama bahkan 100% bagi peternak lokal kita untuk wilayah apakah itu Sulawesi apakah itu Nusa Tenggara dan wilayah Indonesia Timur untuk Indonesia Barat ada memang itu padang pengembalaan buatan kondisinya akan berbeda dengan wilayah yang ada di Timur ketika basisnya ekstensif maka kebutuhan lahannya besar teknologinya masih relatif sederhana tenaga kerja tidak banyak tetapi seorang peternak ketika dia berkomitmen maka dia bisa memelihara banyak ternak bahkan dia hanya ngangon saja kan satu orang bisa ngawasin puluhan ratusan ternak itu pun kalau perlu untuk diawasin itu gambaran yang berbasis ekstensif yang berikutnya adalah semi-intensif ini biasanya berintegrasi dengan perkebunan dimana ini banyak di wilayah-wilayah yang apa ya sawit kira-kira atau perkebunan lainnya dimana pada siang hari itu ternak digembalakan masuk ke tebun diangon oleh seseorang yang apakah itu dikelola sendiri atau dibayar biasanya kemampuan dia itu adalah satu ngangon itu kurang lebih maksimal 30-40 ekor ternak kalau itu maksimal pengelolaan ideal biasanya sekitar 30 ekor ternak nah ketika siang digembalakan tengah hari atau sesuai dengan kebutuhannya dan malam hari atau sore hari kembali ke kandang dan ditambilkan pakan tambahan ini adalah yang semi-intensif dan yang ketiga adalah yang intensif betul-betul dikandangkan nah ini saya kira gambaran tadi yang dipaparkan oleh Pak Deddy nah kenapa begitu karena beliau betul-betul memiliki kepakaran dan spesialisasi pada bidang ya ternak perah slide berikutnya nah ini adalah padang pengembalaan alam ini saya dokumentasi dari Sulawesi Tengah kolono dale nah yang menarik adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas pakan yang baik ketika tanaman itu betul-betul dibiarkan sampai apa namanya kondisi kualitas nutrisinya sudah menurun dan manajemen pengelolaannya hanya dibakar nah ketika dibakar itu ada hal yang menarik ketika pembakaran tanaman-tanaman yang subur yang potensial justru akan mati kenapa? karena akarnya pendek alang-alang akan tumbuh lagi dengan subur jadi lahan padang pengembalaan dimana disitu dominasinya adalah alang-alang maka saya meyakini betul itu lahan pengelolaannya pasti basisnya dibakar dan itu adalah masalah nasional kita selanjutnya ini adalah yang semi saya dokumentasi dari Kalimantan Timur pada prinsipnya adalah bahwa masyarakat di sana sudah memahami bagaimana pakan itu ternak itu diberikan pakan tambahan meskipun demikian lagi-lagi tadi saya sampaikan di awal seiring meningkatnya pendidikan meningkatkan kapasitas usaha tetapi belum berkorelasi positif terhadap kualitas nutrisi hijauan yang diberikan selanjutnya nah ini mungkin gambaran yang tadi diurekan oleh Pak Deddy dan kalau saja peternakan nasional kita itu sudah dominan yang intensif dan basisnya adalah usaha bukan sekedar maka apa ya kita bisa berharap banyak populasi yang 14,5 juta nasional kita ekor 14,5 enggak sampai 15 juta ekor itu di atas 95 persen dikelola oleh peternakan rakyat yang gambaran pengelolaannya ya tadi ekstensif atau semi-intensif ada yang intensif itu tidak banyak mungkin di wilayah-wilayah Jawa selanjutnya 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 dari judul yang disampaikan bagaimana supaya menghasilkan pakan itu yang ekonomis dan berkelanjutan karena saya akan lebih banyak mengupas pada peternakan yang tadi penutupnya Pak Deddy tadi adalah kaitannya dengan peternak lokal peternak lokal adalah peternak rakyat peternak rakyat belum apa namanya cenderung menjadikan pakan utama untuk ternaknya adalah hijauan jadi saya betul-betul akan masuk di situ selanjutnya coba menjawab dan memberikan pemahaman bersama bagaimana hijauan itu bisa kita hasilkan produk dengan kualitas yang baik dalam budidaya hijauan hijauan pakan ternak itu bisa berbagai macam tergantung kondisi kalau tadi di wilayah yang luas contohnya tadi Sulawesi dan pokoknya wilayah Indonesia yang tengah ke timur itu bisa monokultur ada pengembalaan pula karena lah hanya memang ribuan hektare contohnya di poso itu ada dua desa tentena eh manual di kawal kacamatan tentena itu desa kelai kalau nggak salah itu bisa ribuan hektare dikelola oleh kacamatan tentena tersebut artinya memungkinkan itu untuk pengelolaan yang memang peruntukannya murni yang berikutnya adalah pemeliharaan yang mungkin apa namanya polikultur ini peruntukannya masih murni juga untuk produknya adalah hijauan takan untuk ternak nah yang ketiga adalah mau tidak mau berintegrasi ini wilayah-wilayah yang sudah intensif dan menarik bagi kita semua wilayah yang memang subur itu mau tidak mau yang coba kita untuk masuk adalah integrasi kenapa begitu karena memang lahan yang subur sudah ditetapkan dengan peruntukan kawasan yang sudah jelas apakah itu untuk perkebunan apakah itu untuk pertanian saya kira begitu ini menarik juga kenapa kita harus memahami dan menyadari bersama bahwa nomengklatur peruntukan lahan untuk peternakan itu perlu untuk diperjuangkan bersama kalau nomengklatur untuk pangan itu sudah jelas sudah ditetapkan tapi tidak banyak belum banyak wilayah dengan peruntukan dengan nomengklatur peruntukan kawasan itu untuk ternak masih terpisah-pisah belum bisa kita jutaan hitam puluhan ribu hektare dengan pengelolaan yang spesifik dan totalitas selanjutnya agak cepat saja ini adalah gambaran di deskripsi dari tadi lanjut saja prinsipnya monokultur ya satu ketika kita mau menanam lanjut saja mau menanam rumput ya kita tanam hijauan basis rumput monokultur gajah semua raja semua atau kelompok padang pengembalaan murni kelompok berakhir ria semua mau menanam leguminosa yang mungkin sangat berkembang pesat di berbagai wilayah dan salah satu pakar penelitinya ada di forum ini saya sebut saja Mbak Lina beliau disertasnya tentang indigo vera kalau mau monokultur itu ya sudah itu basis monokultur yang berikutnya adalah campuran campuran ini ya pastinya tidak ada berbagai macam tanaman yang bisa ditanam bersama apakah rumput dengan legum kalau begitu ketika kawasan itu peruntukannya untuk termas tetapi kalau kawasan itu selanjutnya peruntukannya penetapan kawasan itu untuk kepentingan pangan untuk perkebunan ya mau tidak mau kita berintegrasi selanjutnya kalau berintegrasi sudah kita ketahui apakah itu dengan kebun dan yang lain sebagainya selanjutnya lanjut yang menarik dalam apa namanya saya pernah menemukan di Kalimantan Barat bahwa masyarakat dari Madura itu sangat berkomitmen tinggi ketika melakukan integrasi lahan yang memang peruntukannya untuk kebun menolong untuk perkebunan jadi dia pupuk betul itu tegakan antar tanaman kebetulan cahaya masih bisa masuk dia pelihara itu lahan selanjutnya dia tanam tanaman sesuai dengan kebutuhan dia pastinya tanaman yang memang memiliki toleransi terhadap sedikit naungan dan apa namanya itu juga mampu dan bisa menjadi salah satu solusi ketika berintegrasi dan tidak merugikan tanaman utamanya Bapak Ibu semua sebagai pelaku peternakan pasti sudah sangat familiar dan terbiasa dengan link ini diantaranya memang ketika kita ingin mengembangkan komoditas tanaman apa kita harus tetapkan dulu dia sebagai sumber apa apakah dia sebagai sumber energi serat-seratan rompok graminai atau rumputan banyak gitu rumputan-rerumputan itu sebagai sumber energi selanjutnya apakah hijauan tersebut peruntukannya sebagai sumber protein meskipun tetap dia memiliki serat sebagai sumber energi nah itu semua bisa dirujuk dipelajari kebutuhan kita berapa kalau peternakan-peternakan rakyat lokal kita ternak-tenak lokal kita apakah perlu kualitas yang sangat tinggi kayak layaknya jadi peternakan di apa ya yang cross lah gitu atau atau ternak perah yang menuntut kualitas atau fase-fase ternak juga bisa tetapi kalau peternakan rakyat kita sebenarnya dengan pengelolaan yang baik berbasis kita bisa bisa lebih baik untuk kita tingkatkan performa dan produksinya selanjutnya nah ketika kita berbicara tentang hijauan berbentuk rumput maka sudah pasti kita mengenal jenis yang dipotong dan jenis yang dikembalakan yang dipotong ya pastinya hijauan tanaman yang tidak kuat diinjak tapi keuntungannya apa tanaman itu satu hektare mampu untuk 8-9 satuan ternak dewasa tetapi tanaman rumputan yang digembalakan satu lahan padang pengembalaan hamparan setinggi-tinggi yang saya ukur untuk lokal kita itu yang berbasis masyarakat rakyat mohon maaf bukan berbasis yang dikelola secara profesional itu kurang lebih paling tinggi itu adalah 1,3 1,4 satuan ternak jadi 2 pun tidak cukup kenapa begitu ya lagi-lagi memang kemampuan peternak kita belum totalitas mengelola lahan tersebut atau juga memang kesuburan lahan itu terbatas yang berikutnya adalah sumber leguminosa itu berbagai macam bentuk ada yang pohon ada yang semak saya kira pada prinsipnya leguminya memiliki keunggulan tambahan selain dia sebagai sumber energi dia juga akan sebagai sumber protein karena leguminosa itu memiliki kandungan banyak yang memiliki kandungan protein di atas 25% bahkan beberapa yang juga sedang dikembangkan bersama itu proteinnya berkisar plus minus 29 sampai 30-an persen selanjutnya bagaimana kita menetapkan jenis tanaman yang akan ditanam yang pertama pastinya kaitannya dengan seberapa subur tanah itu desainnya mau seperti apa mau diangan mau dikembalakan atau desainnya mau potongan yang berikutnya adalah wilayah itu dengan lingkungan mikro dan makro iklimnya seperti apa sebagai contoh untuk padang pengembalakan memang rumput BD itu andalan tetapi untuk wilayah yang sangat kering sebenarnya rumput braviaria humidicola atau dikenal dengan B itu relatif lebih tangguh kaitannya dengan lingkungan yang lebih kering tetapi lagi-lagi kembali dan berikutnya juga kembali pada jenis tanak yang akan dikembangkan selanjutnya ini adalah gambaran rumput potongan selanjutnya cepat saja saya kira sama lanjut saja rumput potongan indikasi yang sangat sederhana adalah ketika Bapak Ibu menanam rumput potongan itu Anda mengelola rumput itu dengan baik ketika setiap batang rumput di waktu panennya itu setiap batang Anda bisa dapatkan bobot kurang lebih 9 on 8-9 on 800 gram 900 gram per batang padahal setiap rumput itu berapa banyak batang yang bisa untuk dipanen kira-kira begitu kalau kira-kira itu gambaran sederhana yang mungkin berbasis masyarakat yang biasa saya sampaikan kalau menanam hasilnya masih di bawah ini untuk rumput gajah atau rumput raja ketika hasilnya masih sangat di bawah 500 gram setiap batangnya ya memang artinya disitu perlu ada rekayasa perbaikan lahan perbaikan kesuburan atau jenis tanamannya untuk mampu memproduksi sesuai dengan potensi genetik unggulnya selanjutnya ini adalah gambaran tanaman-tanaman padang pengembalaan ini gambaran di padang pengembalaan ada banyak tanaman-tanaman padang pengembalaan dan setiap wilayah memang unik memiliki apa namanya ketertarikan yang berbeda-beda hal ini wajar nah terupa dengan karakter peternak kita sebagaimana Jawa sebelah wilayah timur ya dulu sukanya tenak-tenak yang putih Jawa Tengah masih banyak yang putih Bali tenak Bali tidak banyak berkembang banyak di Jawa Barat selain memang masalah ketertarikan juga ada masalah lain kaitannya dengan penyakit yang memang apa namanya yang menjadikan Bali itu tidak bisa berkembang baik di Jawa Barat karena Jawa Barat memang sudah wilayah dengan pengembangan peruntukan pesat untuk tenak krominansia kecil contohnya domba selanjutnya ini adalah gambaran leguminosa tadi saya sampaikan fungsinya proteinnya tinggi banyak macamnya dan dari semua legumin ini saya ingin menyampaikan untuk sahabat yang ada yang basisnya adalah padang pengembalaan bahwa stilosa plantes adalah leguminosa yang sangat kita andalkan karena dia mampu diinjak dia mampu berkembang dengan baik dan mampu tumbuh bersama sinergi dengan tanaman-tanaman dengan peruntukan pengembalaan atau padang pengembalaan dan dia memiliki protein yang baik meskipun masih sekitar 20% tapi itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan ternak yang ketika hanya mengandalkan dari rumput saja karena kita ketahui bahwa hijauan basis rumput itu protein dari rumputan itu plus minus 10% saja ketika Anda mendapatkan bisa 17% 18% nanti kita diskusikan lagi pada forum yang lain selanjutnya ini adalah tanaman yang legum jenis yang lain ada di situ indigovera dismodium dan seterusnya selanjutnya lanjut saja bahwa model penanamannya bisa bermacam-macam apakah dia akan digunakan sebagai pagar atau dia mau mono banyak hal yang memungkinkan untuk dilakukan tergantung lahan itu peruntukan utamanya untuk apa selanjutnya ini adalah bentuk yang integrasi jati itu saya temukan di Bandung Selatan saat itu mudah-mudahan masih berkembang dimana ketika cahaya itu masih memungkinkan masuk maka jenis tanaman pakan masih bisa dibudidayakan dengan baik tapi ketika pencahayaannya sudah penuh sudah cahaya tidak bisa masuk ya sudah wassalam di situ tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik selanjutnya memang menjadi harapan ketika menanam apa ya tanaman perkebunan sebagai contoh gambar ini adalah sawit itu kita perlu mengevaluasi nilai ekonominya ketika tanaman itu sedikit dilebarkan 1 meter 1,5 meter jarak tanamnya apakah penurunan produksi sawit itu bisa dikompensasi atau cukup nilai kompensasinya itu yang dikeluarkan dengan biaya produksi hijauan yang diintegrasikan di dalamnya Bapak Ibu yang terhormat terkenakan mahasiswa sekalian perlu saya ingatkan kembali bahwa 1 ekor ternak dewasa itu ketika kita tetapkan kebutuhan pakannya 3% maka saya hitung-hitung ketika tidak usah besar-besar kita coba ternak yang yang kecil saja kalau tadi Pak Deddy kan 450 500 500 kilo saya coba memilih saya yang kecil yang 300 kilo kalau 300 kilo ternak itu pakai pakan itu 3% misalnya hijauan itu 3% maka kebutuhan pakan itu adalah 45 kilo segar 45 kilo kalau harga per kilo hijauan itu adalah 400 rupiah saja maka setiap hari biaya yang harus disediakan untuk ternak itu adalah 18.000 ketika kita mencoba ideal sebagaimana tetapan-tetapan NRC 3-5% coba 4% dari rekomendasi maka setiap ternak dewasa itu dengan 300 kilo saja itu kebutuhan pakannya basis hijauan itu setelah dengan 24.000 jadi artinya dalam satu tahun peternak itu menyiapkan hijauan kalau mau profesional hitung-hitungan itu paling tidak 6.500 juta sampai 8,7 juta per tahun nilai tambah ternak yang dia beli 9 juta dipelihara selama 8 bulan atau selama satu tahun harganya menjadi 18 juta sebenarnya yang dia terima adalah pengganti nilai daripada tanaman pakan yang dia siapkan sekarang bagaimana supaya ekonomi jangan berkelanjutan pastikan hijauan yang diberikan pakan yang diberikan itu adalah pakan yang berkualitas pakan yang mampu disiapkan dengan biaya yang ekonomis salah satunya menetapkan jenis tanaman yang memang produksinya tinggi sesuai dengan wilayahnya masing-masing tadi saya sampaikan saya kira tetap integrasi harus dilakukan apakah basisnya baik produk tetapi di luar itu semua itu kan tadi cuma manajemen produksinya saja tapi prinsipnya adalah bagaimana itu diproduksi dengan baik dan murah dan efisien selanjutnya ini Kalimantan Timur berintegrasi dengan Kelapa saya tidak tahu apakah masih berkembang dengan baik kalau tidak salah wilayah Penajam pada prinsipnya adalah dengan berintegrasi kita bisa mendapatkan solusi alternatif selanjutnya penanamannya tidak perlu apa namanya selanjutnya tidak perlu apa ya harus menguasai atas semua hal enggak kita sinergis saja kalau bisa mono bagus enggak ya sudah apa namanya kalau bisa itu peruntukannya memang untuk tanaman untuk produk untuk peternakan tanaman bahkan ya bersyukur Alhamdulillah tapi kalau tidak ya sudah yang penting kita masih bisa mengelola dengan baik diantaranya adalah strategi pembelian tanaman dan memastikan kesuburan saya perlu sampaikan dan ingatkan bahwa tanaman-tanaman yang saya sajikan ini melastoma pakis-pakisan kromolaina atau kembang putih kalau di Nusa Tenggara Timur itu dikenal atau nama latinya kromolaina odorata diperase alang-alang imperatasi dindrika lantana kamar ini adalah gulma nah ini kalau tidak kalau dibiarkan meskipun juga memiliki nilai manfaat tetapi ketika ini ada maka kualitas daripada lahan itu dengan peruntukan produksi hijauan itu akan semakin menurun jadi mari kita sama-sama untuk sadari bahwa ini adalah gulma yang harus dikendalikan selanjutnya saya kira tahapan budidaya sederhana prinsipnya adalah ketika kita mau memproduksi tanaman siapkan lahan itu diolah dengan baik kenapa begitu kalau diolah dengan baik masa produksinya akan panjang dan produktivitasnya akan tinggi satu hal yang menarik untuk tanaman pakan tanaman tangan itu Anda menanam saat ini Anda menanam jagung Anda menanam padi setelah panen Anda tanam ulang tetapi untuk tanaman pakan semakin lama semakin sering maksudnya semakin lama produksi misalnya Anda tanam Anda panen Anda biarkan tumbuh lagi regrowt lagi biarkan tumbuh lagi dan semakin lama itu produksinya semakin meningkat tetapi kita seringkali melupakan padahal dari sisi produksi ini kan akan sangat ekonomis biaya produksi biaya mengelola membongkar lahan mengolah tanah itu sangat mahal ketika lahan diolah dengan sangat baik bisa 5-10 tahun Anda tidak perlu menanam ulang tetapi kalau Anda menanamnya asal-asalan baru satu tahun bahkan baru satu setengah tahun Anda harus bongkar tanam ulang kembali kenapa? karena memang lahannya tidak disiapkan dengan baik yang berikutnya adalah pasti pemilihan bibit yang ketiga adalah memastikan airnya itu tersedia dengan baik air juga sangat diperlukan oleh termak dan air juga diperlukan oleh tanaman untuk berproduksi nah gulma saya sampaikan lagi mohon untuk bisa ditermati dan dikendalikan gulma itu siklusnya setiap 3 bulan kurang lebih 2 bulan 3 bulan itu dia masuk fase generatif jadi pastikan gulma itu tidak masuk fase generatif atau fase berbunga bagaimana strateginya sudah banyak padang pengembalaan pertontohan di kementerian pertanian itu bahwa setelah tanaman itu digembalakan maka lahan itu akan di apa namanya dipotong dipangkas di situ pemangkasan itu bermaksud gulma-gulmanya jadi gulma tidak pernah memiliki fase fase pertumbuhan fase kehidupan itu lebih dari 2-3 bulan artinya dia tidak pernah berbunga berbiji mohon maaf yang berikutnya adalah sering lupa apalagi padang pengembalaan rakyat mungkin dia tidak tahu kapan lahan itu terakhir diolah yang mereka tahu adalah kapan lahan itu dibakar padahal kalau dibakar rata-rata gulma itu kuat dengan pembakaran tanaman-tanaman yang bagus mati ketika dibakar tolong termati betul yang begitu dan kapan pengupukan ulang harus dibelikan ya mohon karena Anda menguras begitu banyak biomasa untuk tetap mengembalikan pupuknya selain pupuk dasar pupuk ulang juga diperlukan paling tidak 3-5 kali pasca pemanenan itu tetap Anda memasukkan pupuk ulang manajemen yang baik maka 3 bulan Anda sudah bisa panen dan sampai bahkan hampir 10 tahun Anda tidak perlu untuk mengolah lagi tinggal nikmatin panen saja selanjutnya ini ini slide yang memang saya tunggu untuk segera sampai bahwa tadi Pak Penara Sumber sebelumnya menyampaikan yang dipanen yang dibawa pada gambar awal tadi nenek-nenek yang membawa hijauan ternyata jerami padi bapak-bapak yang ngarit ternyata itu alang-alang itu tidak memperhatikan grafik bagian ini dan pelaku peternakan harus paham betul ini karena kalau tidak kepleset yang diambil adalah barang yang sudah tidak bernutrisi maksud daripada slide ini adalah bahwa ternyata semakin lama umur tanaman maka kualitasnya naik selanjutnya stasioner terus turun it's monof kuantitas kuantitas dulu kuantitasnya dia naik fasenya lak-lok ya kan selanjutnya puncak stasioner terus turun ya masa saya turun disini tapi biasanya belum sampai turun kita sudah pada panen bersama tapi kaitannya dengan kualitas setelah tanaman itu masuk pada fase apa ya fase vegetatif akhir atau masuk fase awal reproduktif generatif itu sudah terjun bebas kualitas kalau tanaman itu dipanen disitu sudah banyak sekali biji-biji bunga dan seterusnya apalagi sudah dipanen bijinya tadi apa namanya jerami padi udah diambil padinya tinggal apa namanya itu atau jagung tinggal tebuannya itu posisinya itu sudah lewat reproduksi sudah lewat fase generatif jadi memang kita mendapatkan kuantitas saja jumlahnya banyak tapi kualitasnya sudah tidak ada potensi protein rumput yang mungkin bisa kita dapat dinilai 10 plus minus setelah 10 sampai 11 persen plus minus ketika kita salah panen kita hanya akan mendapatkan tanaman dengan kualitas protein hanya 3 persen bahkan 5 persen saja sudah harus bersyukur itu saya kira begitu jadi betul-betul waktu panen adalah hal menjadi titik kritis bagi pelaku usaha peternakan mendapatkan kualitas tanaman terbaiknya tanaman pakan terbaiknya selanjutnya kalau industri oke lah prinsip yang ingin saya sampaikan dari selet sapu jagad ini adalah ada waktu dimana ketika musim penghujan itu produksinya melimpah tetapi salah juga seringkali di awal musim penghujan tanaman masih muda-muda masih segar-segar diberikan ke tenak apa yang terjadi di awal musim penghujan biasanya akan terjadi tenak kembung blot tadi sebenarnya sudah tersirat pada pemateri sebelumnya nah prinsipnya adalah saya mengajak ayolah kita sadar bahwa produksi yang melimpah itu perlu untuk kita simpan kira-kira begitu selanjutnya next ini contoh yang baik basis industri dan basis masyarakat selanjutnya next silahkan mau dikeringkan atau simpan bahasa silahset tapi pada prinsipnya tanaman produk itu aman dan bisa apa namanya dikonsumsi diberikan ke tenak dengan aman dan baik selanjutnya terakhir oh udah betul terima kasih bagi bapak ibu semua rekan-rekan mahasiswa sekiranya apa namanya ada share informasi berbagai apa berbagi pengalaman ditunggu karena memang setiap daerah akan berbeda beda kondisinya tadi kan kaitannya dengan obat pun kan juga berbeda-beda ada versi Eropa versi Arab versi Cina versi Jawa terusnya harus serupa dengan begitu juga dengan apa namanya karakter peternak dan jenis peternak antara satu daerah yang satu dengan daerah lain juga berbeda silahkan untuk sekiranya diperlukan silahkan untuk datang ke fakultas peternakan IPB atau dengan apa namanya email atau dengan nomor telpon yang ada di selai tersebut saya kira itu dari saya sudah sangat panjang sekali dan silahkan untuk kita lanjutkan pada forum berbagi saya kira begitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak sebelumnya akan ucapkan kepada dokter Iwan Trihanto SPT MSI yang telah menyampaikan materinya tadi beliau di awal telah memberikan kita gambaran bagaimana pola pemeliharaan dan penyediaan pakan di Indonesia kemudian beliau menyampaikan pola-pola HPT itu seperti apa dan disampaikan pula tadi contoh-contoh HPT yang ada di Indonesia itu seperti apa kemudian ada juga tadi menyampaikan jenis-jenis yang dapat ditanam yang dapat disesuaikan dengan iklim dan kondisi tanah yang ada di sana nah kita masuk ke sesi diskusi ini Pak langsung saja Pak ya mungkin formatnya tetap sama teman-teman bagi yang ingin beritanya silahkan beritanya melalui kolom komentar ya nanti akan dibacakan pertanyaannya atau teman-teman yang ingin bertanya secara langsung juga nanti kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya pertanyaan pertama nih Pak Iwan dari dari Sugeng Sugeng ya dari dari Pak Sugeng di Kalpim bagaimana pengaturan pola tanaman kombinasi rumput dan legum yang merambat regret legum relatif lebih lambat di pastura sehingga perlu pembaruan legum dan di pastura nah legum lebih disukain mungkin ini pertanyaannya bagaimana pola pengaturan kombinasi rumput dan legum di pastura seperti itu Pak baik terima kasih bahwa ketika legum yang ditanam adalah legum dengan siklus yang lambat ya mungkin kita tidak bisa jadikan dia sebagai andalan sumber hijauan selanjutnya strategi yang dimungkinkan akan jauh lebih intensif ketika ditambahkan kira-kira begitu bagaimana teknik penambahannya pada saat ini padang pengembalaan itu sudah menyadari perlunya shelter-selter untuk berteduh untuk menambahkan air dan lain sebagainya pengelolaan padang pengembalaan yang ideal itu sudah banyak bisa kita lihat yang berikutnya adalah bahwa ketika legum itu memiliki kemampuan produksi yang baik atau sama seperti tadi saya santai tentang stilosantes stilosantes itu dengan BD atau dengan BH berakhiria humidikola itu relatif lumayan yang sering kali lupa adalah memberikan waktu istirahat kepada lahan untuk tumbuh kembali seringkali mengembalakan itu sepanjang waktu melupakan waktu istirahat jadinya manajemen yang berikutnya di dalam padang pengembalaan adalah pemberian waktu istirahat untuk tumbuh kembali tadi saya sampaikan ketika setelah digembalakan grazing itu Anda bisa bersamaan dengan sisa-sisa itu bisa bisa di slicer bisa dipotong setelah dipotong termasuk disitu nanti gulma-gulma akan kepotong dia akan regroup kembali tumbuh kembali dan gulma itu tidak akan pernah masuk pada fase generatif jadi perkembangan gulma relatif bisa ditahan meskipun dia tetap ada tetapi perkembangannya tidak pesat tidak masif begitu Pak Soleh ini pertanyaan mungkin dari saya ini Pak terkait sebenarnya di Indonesia sendiri atau secara umum ada gak sih Pak patokan misalnya jumlah ternak kita sekian kemudian lahan yang harus kita miliki sekian seperti itu Pak untuk kambing gemba maupun sapi seperti itu Pak baik untuk mengingatkan kita semua bahwa satu satuan ternak adalah satu ternak sapi dewasa satu satuan ternak itu setara dengan tujuh ruminansia kecil kambing dewasa atau domba dewasa artinya satu sapi setara dengan tujuh kambing dewasa selanjutnya ketika padang pengembalaan itu kondisinya baik maka satu hektar mampu untuk menyediakan pakan jadi kapasitas tampung kering kapasiti itu mampu untuk satu setengah syukur-syukur sampai dua begitu tetapi yang basis rakyat itu saya dapat satu setengah itu jarang sekali pernah tapi itu rata-rata memungkinkan ketika memang dibiarkan gak diapa-apakan tetapi kualitasnya sudah tidak baik tapi ketika pada kondisi fase umur tepat dipanen itu biasanya hanya sekitar satu sampai 1,3 1,4 itu apa yang pernah saya lakukan tetapi ketika dikelola dengan baik profesional tanaman yang tepat itu mungkin kok sampai dua ya 1,7 lah begitu satuan ternak yang berikutnya adalah ketika tanamannya itu adalah rumput potongan contoh yang biasa tersebar di Nusantara di Muaknamana itu adalah rumput gajah contohnya itu 1 hektar mampu setara dengan kurang lebih 8 sampai 10 ternak lokal kita 8 sudah hebat tidak perlu terlalu sebenarnya bisa sampai 10 pun bisa saya kira itu bisa menjawab baik pak kita lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Hafiz Nur Hasan pertanyaannya adalah apakah tidak ada regulasi yang mengatur pembagian lahan mana yang merupakan lahan pemukiman mana yang untuk tanaman pangan mana yang untuk tanaman pakan mengingat pasokan pakan saat ini semakin berkurang akibat lahan semakin sempit yang mana hal tersebut akan mengancam ketersediaan pakan dalam negeri baik itulah yang harus kita perjuangkan dan suarakan bersama tiga tahun yang lalu saya bersama kementerian tata ruang mencoba untuk mencoba untuk mencari cadangan cadangan lahan kawasan dengan peruntukan untuk lahan peternakan kawasan peternakan yang basisnya adalah industri di situ dan itu sangat tidak mudah dan memang berat sekali lahan ada tapi sudah jelas di situ yang kalau lahan ada memang belum ternomenklatur masuk kawasan tadi perkebunan atau pertanian di kultur sudah ditetapkan belum sudah ada program presiden yang lalu itu pada periode keduanya itu adalah padang pengembalaan dan itu lumayan itu nilai dari pusat lumayan per 100 charge kita 5 mil jat kalau tidak salah tetapi lahan itu adalah diusulkan oleh masyarakat dan seterusnya tetapi ketika dikumul atib total juga tidak belum menjawab sedikit pun dari kebutuhan lahan untuk peternakan jadi jawaban saya adalah belum maksimal dan perlu kita semua sebagai individu yang memang bergelut pada bidang peternakan ini untuk mengingatkan dan menyadarkan bersama kepada mahasiswa saya harapkan Anda untuk tidak meninggalkan dunia yang kaitannya dengan legislatif jadilah Anda di situ DPR lah enggak bagus kok itu supaya Anda itu bisa Anda menjadi wakil dari para pelaku peternakan bahwa kami itu perlu pengaturan lahan dengan peruntukan untuk ternak kalau enggak akan digeser bagai satu dan justru tidak ada padahal semakin meningkat kesejahteraan orang maka konsumsi protein hewan itu yang signifikan meningkat begitu silahkan masalah mudah-mudahan menjawab baik mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Muhammad Hafiz Muhammad Hasan nah lanjut nih Pak pertanyaan selanjutnya ada dari Rafael Pak Rafael izin bertanya apakah masalah terbesar yang masih dihadapi oleh peternak sapi lokal di Indonesia sekarang khususnya apa saran dari Bapak untuk peternak tersebut terima kasih baik kendala terbesar di bidang makan baik yang pertama memang lagi-lagi ternaknya juga ternak kita itu secara genetik memang kalau Bapak Ibu apa namanya bayangkan ayam kampung itu mau dikasih puakan kualitas pakan apa ternak keras itu apa namanya ayam pengembukan broiler itu tetap saja efisiensinya masih rendah sekali begitu jadi secara genetik memang itu perlu untuk kita perjuangkan bersama jadi wajar juga ketika para peternak raja itu saya mau pakai konsentrat yang mahal pun ya begitu-begitu saja padahal tidak benar juga dari sisi ternaknya yang pertama yang kedua adalah memang lagi-lagi tidak ada lahan yang bisa diandalkan dengan peruntukan tahunannya itu untuk keberpakan dimana kalau itu tidak segera disadari maka petermakan itu di awang-awang saat ada ada saat tidak ada semua tersekik padahal para pelaku tanaman pakan orang yang menanam bijuan pakan dan itu dijual itu untuk wilayah Bogor itu paling tidak per kilonya itu sudah pada angka 500 sampai 600 rupiah per kilo dan itu sangat menguntungkan sebenarnya ketika satu lahan dikelola dengan baik potensinya itu paling tidak 150 sampai 200 ton per hektare per tahun oke nah yang ketiga adalah bahwa masyarakat kita karena tadi lahannya tidak ditanam tanamannya tidak disiapkan dengan baik sehingga dia hanya mengambil tanaman yang sebenarnya sudah tidak baik tadi grafik tadi saya sampaikan ketika ambil tanennya itu sudah umurnya lewat dari fase sudah masuk fase generatif akhir itu kualitasnya sudah terjun bebas tadinya kita bisa panen TDN yang tinggi protein masih dinilai 11 lebih sedikit tetapi ketika sudah lewat proteinnya tinggal 3% kebutuhan ternak tahu sendiri paling tidak kan apa namanya ya plus minus 15 lah kalau bisa untuk lokal kita 13 lumayan tapi ya itulah kira-kira jadi yang ketiga adalah mengambil barang yang memang kualitasnya sudah turun dan yang keempat adalah ternak belum menjadi andalan dan saya senang sekali mendampingi rekan-rekan muda alumni-alumni yang memahami pada bidang ternak apakah itu jenjang diploma atau sarjana yang bergerak pada bisnis peternakan saya senang sekali bersama mereka dan evaluasi saya dari riset yang saya lakukan di tahun yang lalu mahasiswa sarjana ada tiga mahasiswa sarjana kemampuan usaha peternaknya itu 25 kali lebih banyak daripada peternak yang tidak pernah kuliah jadi rekan-rekan sekalian jadi penara sumber sebelumnya juga sampaikan sudah minat aja pesen aja dulu selanjutnya anda tuh punya kemampuan untuk berimajinasi dan menyelesaikan masalah itu dan anda punya kemampuan usaha yang jauh puluhan kali lebih berlipat lebih banyak daripada orang yang tidak pernah kuliah paling tidak itu yang bisa saya tanggapi meskipun banyak hal lain juga silahkan Pak Pak Salih baik lanjut mungkin Pak di pertanyaan selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 20-30 menit ke depan yang terjadi diskusi banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar ini ya dari Bapak Ahmad Bayu Aryawan dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo dari Sulawesi Tenggara jadi pertanyaannya adalah di Sulawesi Tenggara ada salah satu padang pengembalaan ekstensif yang dimiliki di Kabupaten Kornawe lebih unggul dan dijadikan sebagai transit ternak dalam menampung produksi daging ternak nah bagaimana dengan padang pengembalaan pribadi bagaimana tiat-tiat dan kendalanya dimana kira-kira seperti itu terus kemudian untuk penanggulangan gulmanya seperti apa karena salah karena gulma biasanya dijadikan bahkan dijadikan pakan apakah tidak perlu dijadikan nah seperti itu baik meskipun tidak menjawab secara utuh yang pertama bahwa memang Kornawe itu kan ada sekitar 5 berapa ya hampir 5.000 hektare tapi baru 500an hektare yang kalau ini punya berdikari dan saat itu memang Fakultas Pertanakan IPB juga menjadi pendamping kegiatan pengembangan padang pengembalaan tersebut dan paling tidak gambaran yang tadi saya sampaikan di slide bahwa ketika lahan itu disiapkan dengan baik air itu ada dengan baik dan jenis tanamannya itu cocok di sana maka kita akan bisa berharap banyak produksi hijauan dari lahan tersebut yang berikutnya dengan lahan pribadi bagaimana ya kalau memang desain lahan itu untuk pengembalaan ya pastikan sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk tumbuh dengan baik yang kedua adalah jangan lupa untuk tadi waktu istirahat bagi lahan karena ada kondisi di mana lahan itu harus dirawat tanaman untuk tumbuh kembali pupuk dimasukkan gulma-gulma untuk di eliminir ketika kita tidak mampu untuk mencabut kanan ratusan ribuan hektare minimal gulma itu tidak berkembang pesat bagaimana strateginya tidak dibiarkan gulma memiliki umur sampai dia tumbuh biji atau bunga karena gulma itu secara umum perkembangan perkembangan masifnya adalah dari biji bunga itu tersebar karena angin kira-kira begitu selanjutnya adalah gulma bisa dikonsumsi saya kira iya kucuk kromolene odorata itu memungkinkan tetapi ketika kaitannya dengan efisiensi lahan dia perlu ruang dia juga menggunakan kesuburan yang harusnya pupuk fertilize itu digunakan oleh tanaman hijauan dipakai oleh gulma efisiensinya jadi menurun juga yang berikutnya adalah bahwa produksi gulma tetap saja ketika kita menanam tanaman yang unggul dia jauh lebih kecil jadi ketika lebih lanjut ketika gulma mendominasi ini masalah kita itu mau menanam gulma nomenklaturnya kita tetapkan dulu karena kalau nomenklatur apa namanya karena rumput juga identik dengan gulma kalau yang membuat nomenklatur orang lain rumput di kawasan pertanian itu gulma tapi bagi kita ya itu memang kita kembangkan pohon bunga mawar di tengah padang pengembalan bagi kita itu gulma tapi pada prinsipnya adalah karena ini tentang dunia peternakan yang kita bergerak bersama di dalamnya prinsipnya adalah bahwa kesadaran kita akan gulma karena dia nanti juga berkaitan dengan produktivitas lahan bisa dikonsumsi dan itu juga terbatas tidak banyak juga gulma punya antinutrisi yang tinggi juga kita tidak bisa memberikan dia utuh sepenuhnya terima kasih baik ini ada dua pertanyaan yang serupa ya pak dari dokter hewan desi di kalkim dan muhammad istan pertanyaannya hampir mirip tanaman apa yang direkomendasikan untuk ditanam di lahan berbatuan dan yang kemudian yang satunya jenis jenis lembut yang bagus ditanam di lahan bekas pertambangan seperti itu pak di lahan berbatuan dan lahan tambang kira-kira jenis rumput atau legum apa yang cocok ditanam di tanam baik terima kasih bahwa kondisi yang dihadapi paskat tambang dan tanah berbatu itu sama yakni kesuburan rendah topsoilnya tidak ada strateginya bagaimana ya pastikan kesuburannya itu untuk bisa ditingkatkan kesuburan bisa kita memasukkan material pada tempat tersebut atau dalam bentuk fisik dan juga pupuk dan pupuk hayati pupuk apa ya pupuk mikroorganisme gitu lah pupuk hayati nah hal yang betul-betul harus diperhatikan bagaimana sih kalau itu udah betul-betul lahannya cuman itu harus menanam disitu bapak ibu sekalian saat ini di tengah kota pun bapak ibu bisa menanam dengan baik dan indah sering di foto di post di sosial media kok bisa gak ada lahannya gak ada tanahnya tapi bapak ibu bisa post bunga-bunga yang indah jawabannya sederhana karena ditumbuhkan di dalam nah strategi gambaran itu sebenarnya pada lahan yang sangat tidak subur prinsipnya atau yang sangat berbatu atau paskatambang prinsipnya adalah buatlah lubang tanam layak ibaratnya Anda membuat pot sebagai lubang tanam disitu lambat laun tanaman yang tumbuh akan menghasilkan organik dan organik itu akan dipakai untuk pertumbuhan-pertumbuhan kesuburan berikutnya kira-kira kira-kira begitu memang perlu diperhatikan juga karena tadi di materi saya sampaikan air itu sesuatu yang penting dan perlu untuk kehidupan jadi mohon untuk mempertimbangkan dan memastikan selain kesuburan yang rendah wilayah itu kecukupan air contoh untuk mana ya mungkin Indosmen di mana itu Cilengsi Gunung Putri ke sana itu itu kan juga tanah-tanah yang mungkin babatuan tapi akhirnya bisa ya bikin lubang tanam karena daerah situ cukup air hujan sehingga ya paling tidak lumayan sudah sangat membantu yang ketiga adalah karena alam yang begitu luas kita itu juga seringkali bermasalah ketika menanam pastikan tadi ketika lubang tanam itu sudah disiapkan dengan baik pastikan Anda menanam ketika awal musim hujan atau ketika ada air saya kira itu karena kalau Anda menanam lubang tanam Anda masukkan material yang fisik apakah itu organik atau topsoil jumlah terbatas di lubang tanam itu dan Anda tambahkan pupuk organik serta pupuk hayati pupuk hayati bakteria tendawan dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kalau ternyata tidak ada air hujan masalah juga saya kira begitu secara umum begitu mas seolah baik dua atau tiga pertanyaan terakhir mungkin Pak ya untuk pesi-pesi kita pada hari ini ini ada pertanyaan dari Pak Harun Kondo dari Fakultas Pertanian Jurusan Perkenakan Unpad Izin bertanya Pak bagaimana pola pemberian pacan hijauan dan legumi secara baik dan cernak apakah perlu adanya pemetaan wilayah atau kawasan dalam pengembangan usaha perkenakan yang mengarah ke agribisnis dan yang berbasis perkenakan khususnya di Maluku Baik coba apa namanya saling ber apa namanya saya coba untuk sedikit memaparkan meskipun kondisinya akan sangat dinamis satu tempat dengan tempat yang lain lagi-lagi makanya saya anggap forum ini adalah volume bertukal informasi karena saya juga tidak memiliki kapasitas yang lebih baik dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bahwa berapa jumlah leguminosa yang memungkinkan untuk diberikan pada peternakan rakyat ketika peternak itu mampu menyiapkan 20% saja itu sudah sangat baik kira-kira begitu dan itu dari ketika rumput itu dipanen pada waktu yang tepat itu kan proteinnya sudah sekitar berapa ya plus minus 10 ketika legum itu adalah mungkin umum begitu Anda berikan 20% itu sudah terkatrol sudah di angka 15% itu sudah lumayan baiklah untuk peternakan rakyat saya sampaikan peternakan rakyat untuk peternakan komersial untuk peternakan tadi apa namanya itu sapi perah atau fitlot itu kondisinya akan berbeda kita perlu rekayasa tambahan disitu dikenal dengan pakan penguat atau konsentrat ada disini salah satu pengusaha muda pakan konsentrat ada bu tari tari itu ada di forum ini juga banyak teman-teman saya ada di forum ini terima kasih sudah bergabung dan beliau adalah yang berpengalaman di lapang tentang apa yang kita diskusikan tadi dan selanjutnya adalah bagaimana strateginya untuk memproduksi bahwa tanaman itu kalau yang kita produksi tanaman pohon kita bisa pakai tanah-tanah yang agak miring karena dia juga berperan sebagai penahan supaya tidak apa namanya tanah yang miring yang landi-landi itu kuasi tanaman yang produksinya sangat tinggi itu nah yang berikutnya kalau kita basisnya bisa wilayah bagus sekali tetapi itu masih sangat perlu perjuangan menunggu nih rekan-rekan muda ini coba saja diantara Anda Anda berbagi lima dari Anda di forum ini saya jadi DPR saya jadi DPRD nanti kita berjuang bersama saya saya jadi pengusaha pemodal dan seterusnya ketika itu bisa disadarkan bersama kita bisa mendesain basis jonasih prinsipnya adalah kita bisa pilih mana tanaman sumber energi mana sumber protein mana tanaman-tanaman yang by-produknya adalah sebagai sumber konsentrat sama-sama kita desain itu bisa tetapi kalau basis rakyat adalah prinsipnya tanamlah itu sesuai dengan kondisi lahannya bisa bersama-sama Anda bisa basisnya adalah kebutuhan satu hari saya perlu rumput itu untuk jumlah ternak total saya adalah 200 kilo saya perlu legum adalah misal tadi mau didesain 20 2 kali 2 40 kilo ya sudah Anda mendesain lahan itu dengan siklus panen hariannya adalah 200 kilo dan 40 kilo itu sudah luar biasa sekali saya kira itu tanggapan saya Pak Soleh silakan baik satu pertanyaan terakhir mungkin Pak dari dia ya dari Pak Dio izin berperintah tanya kita halo Pak Sola saya tidak bisa mendengar dengan baik pemberian pakan dengan kandungan protein tinggi atau pemberian konsentrat sebaiknya diberikan kurang dari satu tahun mungkin ini menyangkut bisa digunakan sebagai pakan yang kualitas dan Mungkin sinyalnya Pak Soleh ini sedang hujan memang di daerahnya begitu mungkin bisa di backup mungkin saudara Emma apakah suara saya kembali terdengar Pak sudah silahkan baik mungkin sesi diskusinya kita cukupkan sampai di sini kita terbataskan waktu juga mungkin closing statement dari Dr. Iwan Trihanta SPK MSI Pak diperkirakan terima kasih bahwa saya meyakini siapapun yang berada di forum ini adalah pihak-pihak yang memiliki ketertarikan tinggi komitmen tinggi pada bidang peternakan atas kompetensi kapasitas masing-masing mari kita bersama saya bersyukur dan berbahagia sekali ketika rekan-rekan dari peternakan bisa banyak belajar dari rekan-rekan di kedokteran hewan para pelaku para pendidik dan lain sebagainya mudah-mudahan kita bisa semakin duduk bersama saya berharap banyak forum yang diselenggarakan untuk hal-hal seperti ini dan berikutnya karena saya sudah beberapa tahun 4 tahun itu menjadi bagi apa namanya ikut apa namanya bersama anak rekan-rekan yang baru lulus dan bergerak di bidang usaha-usaha peternakan dan hasil riset saya ternyata itu signifikan sekali saya berharap betul bahwa dan saya meyakini peternakan nasional ini akan serah pertanian nasional akan bangkit dengan gemilang ketika rekan-rekan yang berpendidikan pernah mengenyam pendidikan tinggi pada jinjang apapun di universitas manapun itu menjadi bagian atas komoditas yang rekan-rekan wasai terima kasih baik terima kasih banyak atas materi sesi kedua yang disampaikan oleh Dr. Iwan Prihanto SPT NFI materinya sangat menarik sendiri sangat menarik ya buat kita calon yang mungkin teman-teman disini ingin berkecimpung dunia bisnis peternakan materinya sangat menarik dan sangat singkrenan ya dengan awal tadi yang dibahas oleh Dr. Debi bahwa kedua materi kita pada hari ini antara pakan dan kesehatan terlalu merupakan materi yang sangat berkesin nambungan dan saling keterkaitan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kedua pemateri kita pada hari ini Dr. Debi Fahruddin Kurniawan dan Dr. Iwan Prihanto SPT NFI mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita ke depannya dan kita dapat membangun peternakan Indonesia lebih baik lagi ke depannya kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri kita dan juga kepada para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Impro Buminansia saya Muhammad Saleh selaku moderator pada hari ini pamit undur diri mohon maaf jika dalam memimpin diskusi ini ada banyak hal yang kurang kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke MC terima kasih sekali lagi pamit undur diri pada teman-teman dan pemateri terima kasih kepada Kak Saleh yang telah membantu acara diskusi kita pada siang hari ini terima kasih juga kepada Dr. Hewan Deddy Espurniawan dan Dr. Iwan Prihantoro SPT MSI yang telah membagi ilmunya kepada kita bersama semoga ilmunya bermanfaat bagi kita dan memberikan kemajuan bagi bangsa kita ini nanti ke depannya amin amin ya robal amin terima kasih juga kepada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar kita pada siang hari ini acara kita kita pada hari ini tidak akan sesukses dan semeriah ini tanpa sponsor kita yaitu dari PT Fatahillah Nibras dan Medion dan serta media partner kita Iben Kampul Fakultas Ketenakan Indonesia Abden Lomba PBI Makahi dan Fed Indonesia untuk sedikit informasi dari teman-teman perihal pembagian servis dekat akan dibicarakan di grup nanti ada dari teman-teman yang akan memandunya sebelum kita tutup mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian silahkan untuk mengaktifkan kameranya dan mungkin dari teman-teman panitia mohon bantuannya untuk mengabadikan foto ini saya hitung di hitungan ketiga langsung di screen satu dua tiga mungkin sekali lagi satu dua tiga oke terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah membantu saya untuk mengabadikan momen kita pada siang hari ini terima kasih juga saya ucapkan kembali kepada sponsor kita PT Fatahilan Ibras dan Medion serta media partner kita Ibon Kampus Fakultas Peternakan Indonesia Update Lomba PBI Makahi dan Fed Indonesia sebelum ditutup saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian dan hadir sekalian untuk jangan lupa mengisi presensi yang telah dibagikan oleh teman-teman panitia pada room chatnya saya sebagai MC pada hari ini Resi Milna minta maaf jika ada kesalahan dari awal sampai akhir saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Narasim dan Panitia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih